Baiklah. Aku juga akan pergi ke rumah Naga Phoenix. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya, aku sangat merindukannya. Tuan mudahau terkekeh, membuka gerbang teleportasi, dan berlari masuk dengan tidak sabar. Kamu benar-benar tidak akan berubah. Dahi Wang Yuer penuh garis hitam. Qin Fei Yang melihat ke gerbang teleportasi yang menghilang dan tertawa, dibandingkan sebelumnya, dia jauh lebih baik sekarang, tapi kamu. Dia menoleh untuk melihat ke arah Wang Yuer dan berkata sambil bercanda, siapa yang mengatakan bahwa saya hanya memiliki kemampuan sebanyak ini. Wang Yuer agak malu. Jika itu kamu, bisakah kamu membiarkan Tuan mudahau mendapatkan buktinya begitu cepat? Qin Fei Yang terus menggoda. Aku tidak bilang aku bisa. Wang Yuer cemberut. Qin Fei Yang mengejek, lalu mengapa kamu masih membicarakanku? Pelajari pelajaran Anda, jangan langsung mengambil kesimpulan sebelum Anda melihat hasilnya. Kamu laki-laki, kenapa kamu begitu perhitungan? Bukankah itu hanya bukti, apa masalahnya? Wang Yuer berkata dengan marah. Lebih besar. Saya tidak berani membandingkan dengan Anda. Qin Fei Yang menatap dada Wang Yuer dan menggodanya. Apa yang kamu lihat? Hati-hati, aku akan mencungkil mata anjingmu. Wang Yuer menyilangkan tangan di depan dadanya dan menatapnya. Sebenarnya tidak ada yang bisa dilihat. Selamat tinggal. Qin Fei Yang mengerutkan bibirnya dan berubah menjadi aliran cahaya, memasuki pavilion seperti kilat, dan kemudian dengan keras, dia menutup pintu. Bajingan. Tercelah. Wang Yuer mengertakan gigi karena marah. Tiba-tiba, dia menundukkan kepalanya dan menatap dadanya, mengerutkan kening. Apakah benar-benar tidak ada yang bisa dilihat? Apa yang aku pikirkan? Mengapa saya peduli dengan penilaiannya? Dia benar-benar gila. Dia menggelengkan kepalanya, menatap dengan marah ke pavilion Qin Fei Yang, dan terbang menuju pavilion miliknya. Titik. Pada saat yang sama. Qin Fei Yang berdiri di depan jendela, memperhatikan Wang Yuer pergi, dan akhirnya menghela nafas lega. Dia tidak bisa membawa wanita ini ke suku Divine Piton, atau masalah Vipper yang mengikutinya akan terungkap. Mengenai paparan Vipper, kemungkinan besar Ketua Master Menara akan memikirkan sesuatu. Qin Fei Yang menutup jendela dan mengeluarkan kristal gambar. Wang. Beberapa saat kemudian. Gendut muncul. Apa yang sedang kamu lakukan? Fatso menatap Qin Fei Yang tanpa daya, wajahnya penuh kekhawatiran. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu terlihat setengah mati? Sayang. Ceritanya panjang. Ada apa? Fatso menghela nafas dalam-dalam dan bertanya. Qin Fei Yang berkata, saya kembali dari King Hai. Hem. Fatso menatap kosong sejenak, lalu langsung menjadi bersemangat. Dia bertanya, apakah kamu mendapatkan api alkimia? Ya, api iblis dunia bawah telah mencapai tahap ke-8. Dia juga menaklukkan 10 pahlawan laut azure. Qin Fei Yang tersenyum. Kamu ada di mana sekarang? Tanya Fatso. Danau hati yang tenang. Kata Qin Fei Yang. Fatso berkata, berikan koordinatnya kepada Fatlord. Fatlord akan segera mendatangimu. Qin Fei Yang memandangnya dengan curiga dan memberikan koordinatnya kepada Fatso. Desir. Dalam waktu kurang dari tiga nafas, Fatso muncul di samping Qin Fei Yang, tampak jauh lebih putus asa dari sebelumnya. Qin Fei Yang menyingkirkan kristal gambar itu dan bertanya dengan curiga, apa yang terjadi? Ini semua karena Cu Suan. Fatso duduk di dekat meja teh, mengusap kepalanya. Cu Suan. Mendengar kata-kata Fatso, Qin Fei Yang teringat apa yang dikatakan Yan Wei terakhir kali. Qin Fei Yang berkata, saya mendengar dari Yan Wei bahwa orang tua Cu Suan mempersulit Anda. Apakah karena ini? Bukankah Tuan gendut memintanya untuk tidak mengatakannya? Dasar mengoceh. Fatso mendengus dingin. Biar ku beritahu, jangan bersyukur. Dia memberitahuku karena dia peduli padamu. Jika itu orang lain, dia tidak akan repot-repot berbicara denganmu. Qin Fei Yang memelototinya. Tuan gendut tidak menyalahkannya. Kenapa kamu begitu gelisah? Fatso memutar matanya ke arah Qin Fei Yang tanpa daya dan mengangguk. Yah, Tuan gendut akan menerimanya. Memang orang tua Cu Suan lah yang membuatku bingung, Tuan gendut. Apa maksudmu? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Orang tuanya adalah dua lelaki tua yang keras kepala. Tidak peduli apa yang dikatakan atau dilakukan Tuan Gemuk. Bahkan jika dia berlutut di depan mereka, mereka tidak akan berubah pikiran dan bersikeras agar Tuan Gemuk meninggalkan Cu Suan. Kata Fatso dengan marah. Qin Fei Yang berkata, apa alasannya? Bentuk tubuh Anda atau latar belakang keluarga Anda? Itulah akar masalahnya. Kakek gendut telah bertanya kepada mereka lebih dari sekali. Tetapi mereka menolak mengatakan sepatah katapun. Mereka menolak mengatakan apapun. Apa yang bisa saya lakukan? Saya bukan cacing gelang di perut mereka. Bagaimana saya tahu apa yang mereka pikirkan? Saya hanya ingin mencari wanita yang ingin saya nikahi dan punya anak. Mengapa begitu sulit? Fatso menghela nafas. Kalau begitu, memang agak sulit. Tapi yang terpenting adalah Cu Suan sendiri. Bagaimana sikapnya terhadapmu sekarang? Qin Fei Yang bertanya. Tuan gendut juga tidak bisa memahaminya. Itu semacam ketidakpedulian, terkadang dingin dan terkadang panas. Rasanya dia berusaha keras untuk mendapatkannya. Kata Fatso. Apa kamu yakin? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Fatso berpikir dengan hati-hati dan mengangguk. Saya yakin. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, jika tidak ada alasan lain, dia pasti ragu-ragu sekarang. Sebaiknya kamu memikirkan cara untuk mendapatkannya secepat mungkin. Mengapa? Fatso memandangnya dengan curiga. Qin Fei Yang berkata, Saya melihat kristal lima warna tadi malam, dan saya hanya selangkah lagi untuk mendapatkannya. Hmm. Fatso terkejut. Qin Fei Yang menjelaskan secara singkat situasi saat itu. Sayang sekali. Fatso menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Jadi, kamu harus cepat. Jika kamu masih belum bisa mendapatkannya setelah mendapatkan kristal lima warna, maka tidak ada harapan sama sekali. Karena setelah mengetahui identitas aslimu, apalagi orang tuanya, dia pun tidak akan setuju. Kata Qin Fei Yang. Fatso menegakkan tubuhnya dan mengerutkan kening. Masalah ini, Tuan Gemuk belum memikirkannya. Belum terlambat untuk memikirkannya sekarang. Qin Fei Yang tersenyum. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Bagaimana dengan ini? Setelah saya pergi ke suku Divine Piton, saya akan pergi bersamamu untuk bertemu orang tua Cusuan. Itu ide yang bagus. Dengan kamu yang memimpin, Tuan Gemuk akan memiliki kepercayaan diri. Fatso sangat gembira dan sedikit terkejut. Dia bertanya dengan curiga, Mengapa kamu pergi ke suku Divine Piton? Untuk ular berbisa. Qin Fei Yang pasti tidak akan menyembunyikan apapun dari Fatso. Dia menceritakannya secara detail. Haha. Racun lama dilumpuhkan oleh racun. Bukankah ini terlalu aneh? Fatso tiba-tiba tertawa. Pada saat yang sama. Mendengar tawa Fatso, Wajah Viper di kastil menjadi gelap. Dia memandang Luhong dan bertanya, Saudari Luhong, Siapa orang di luar itu? Apa yang salah? Luhong membuka matanya dan menatapnya dengan curiga. Viper berkata dengan dingin, Beraninya dia menertawakanku. Aku harus membiarkan dia merasakan rasanya diserang oleh ratusan racun. Luhong mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Dia menganggup dan berkata, Ide bagus. Namun, Saya tetap harus menasihati Anda untuk tidak membuat terlalu banyak keributan. Apa maksudmu? Apakah dia sangat kuat? Atau apakah dia punya latar belakang? Viper bingung. Tidak ada latar belakang. Dibandingkan denganmu, Dia berada ribuan mil jauhnya. Namun, Kamu tidak akan pernah bisa membandingkannya dengan posisinya di hati Qin Fei Yang. Luhong berkata sambil tersenyum. Begitu tinggi. Viper terkejut. Ya, Mereka adalah sesama penderita yang telah melalui banyak hal. Apa yang mereka alami bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Mengenai kepercayaan dan persahabatan mereka sebelumnya, Saat ini kamu seharusnya tidak bisa mengalaminya. Setelah Luhong selesai berbicara, Dia menutup matanya. Mempercayai. Persahabatan. Viper juga terdiam. Ketika dia mengembara di Qinghai, Dia bahkan tidak berani memikirkan hal-hal ini, Apalagi memilikinya. Oleh karena itu, Dia benar-benar tidak tahu bagaimana rasanya dipercaya. Pada saat yang sama. Di luar. Melihat Fatso yang sedang tertawa, Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan bertanya, Apakah kamu tahu koordinat suku Divine Python? Aku tidak tahu. Fatso menggelengkan kepalanya dan berkata, Tetapi tidak sulit untuk mengetahuinya. Tuan gendut akan membantumu bertanya. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Fatso mengeluarkan kristal gambar dan mengirim pesan ke seseorang. Tapi tiba-tiba, Qin Fei Yang mengulurkan tangan dan meraih Fatso. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak perlu bertanya. Saya sudah memikirkan orang yang sudah jadi. Fatso tercengang. Dia mematikan kristal gambar dan bertanya, Siapa itu? Pei Yi. Mata Qin Fei Yang berbinar. Satu menara. Di ruang alkimia No. Satu. Seorang pria muda berkulit putih berdiri di ruang alkimia, Memurnikan pil dengan tertib. Orang ini tingginya tujuh kaki dan pakaiannya bersih. Dia memiliki mata cerah dan gigi putih. Alisnya setajam pedang. Dia seperti putra dewa dengan temperamen yang luar biasa. Itu benar. Dia adalah Raja Satu Menara, Pei Yi. Suara mendesing. Tiba-tiba. Di ruang tunggu, Sesosok tubuh berkulit putih muncul. Itu adalah Qin Fei Yang. Hem. Pei Yi segera merasakan ada seseorang yang memasuki ruang tunggu. Dia mengangkat alisnya sedikit dan melirik ke ruang tunggu. Aku bertanya-tanya siapa yang berani memasuki ruang alkimiaku tanpa izinku. Ternyata itu kamu. Kemudian, Pei Yi membuang muka dan berkata sambil tersenyum sambil memurnikan pil. Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Saudara Pei, mohon maafkan saya atas kunjungan saya yang tiba-tiba. Pei Yi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, mari kita hentikan basa-basinya. Duduklah sebentar, saya akan menyempurnakan pil ini terlebih dahulu. Oke, Qin Fei Yang menganggup dan melihat sekeliling. Dia kemudian duduk di dekat meja kopi dan diam-diam menatap punggung Pei Yi. Entah itu emosinya atau karakternya, dia cukup baik. Sayangnya, ia terlahir di suku super yang penuh tipu daya. Dia bertanya-tanya betapa menyakitkannya ketika dia mengetahui kebenarannya. Segera. Seberkas cahaya melesat keluar dari tunggu. Pei Yi mengambilnya dan memasukkannya ke dalam botol giyok di sampingnya. Dia kemudian berbalik dan keluar dari ruang alkimia. Dia memasuki ruang tunggu dan duduk di hadapan Qin Fei Yang. Dia bertanya, kapan kamu kembali? Kemarin. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Pei Yi menggoda. Kamu baru saja kembali kemarin dan kamu sudah di sini untuk menemuiku hari ini. Apakah kamu sangat merindukanku? Tapi aku tidak tertarik padamu. Jangan mengingini kecantikanku. Bibir Qin Fei Yang bergerak-gerak dan dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Baru lama sejak kita terakhir bertemu dan kamu sudah belajar membuat lelucon seperti itu. Saya juga seorang pemuda. Saya harus mengikuti tren. Pei Yi terkekeh. Tren macam apa ini? Qin Fei Yang sedikit tercengang. Dia kemudian bertanya dengan bingung, Saudara Pei, mengapa kamu tidak terkejut melihatku? 1062. Bukan begitu. Sekarang, semua orang membicarakan kecelakaanku di Qinghai. Kata Qin Fei Yang. Rumor berhenti pada orang bijak. Lagi pula, aku tidak percaya kamu akan mati begitu saja. Yang paling penting adalah tidak ada pergerakan dari petinggi menara utama. Jika kamu benar-benar mengalami kecelakaan, mereka pasti akan mengirim orang ke Qinghai untuk membawa Tuan Hao dan Wang Yuer kembali, belum lagi membalas dendam untukmu. Pei Yi berkata sambil tersenyum. Menakjubkan. Qin Fei Yang mengacungkannya. Orang ini memang bijaksana. Pei Yi berkata, katakan padaku, mengapa kamu mencariku? Jangan bilang kamu benar-benar datang mengunjungiku. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya ingin melihat suku Divine Piton. Saudara Pei, bisakah Anda menjadi pemandu saya? Tentu saja. Ini adalah kehormatan suku Piton suci. Kapan kita akan pergi? Pei Yi bertanya. Qin Fei Yang berkata, jika kamu tidak sibuk, kita bisa pergi sekarang. Murid pribadi kepala menara akan mengunjungi suku Piton ilahi. Tidak peduli seberapa sibuknya saya, saya harus meluangkan waktu, bukan? Pei Yi terkekeh dan bangkit untuk membuka portal. Dia melangkah ke samping dan mengulurkan tangannya. Silakan. Qin Fei Yang tersenyum dan masuk ke portal. Pei Yi mengikuti dari belakang. Segera. Keduanya mendarat di langit di atas dataran. Dataran itu sangat luas dan tidak terbatas. Tidak ada pepohonan yang mengjulang tinggi, namun ada lapisan rerumputan hijau subur yang memancarkan vitalitas tiada habisnya. Di luar dataran ada gunung dan sungai yang tak ada habisnya. Ada gunung-gunung yang mengjulang tinggi ke awan seperti pedang raksasa. Ada punggung gunung yang naik dan turun seperti ular piton raksasa. Aliran gunung, rerumputan dan pepohonan lebat, sungai mengalir deras, dan binatang buas merajalela. Itu adalah tempat yang penuh bahaya. Namun, binatang buas itu tidak berani menginjakan kaki di dataran sama sekali. Karena ini adalah wilayah suku Divine Piton. Di tengah dataran, ada raksasa. Itu adalah sebuah kota. Meski tidak sebesar dan semegah kota ilahi, kota itu mencakup area seluas puluhan mil. Tembok kota yang gelap seperti naga raksasa, memancarkan aura dingin. Bangunan-bangunan kuno tersebar di mana-mana seperti bintang di langit, dan setiap batu bata dan ubin memiliki jejak perjalanan waktu. Itulah suku Divine Piton ku. Pei Yi menunjuk kota itu dengan bangga. Di depan kota, ada sebuah tablet batu hitam besar dengan ukiran Divine Piton yang terlihat hidup di atasnya. Kata-kata, Divine Piton 3B, seperti kait besi dan guratan perak, memancarkan aura yang luar biasa. Qin Fei yang memandang ke kota dan berkata dengan penuh arti, mungkin bukan hal yang baik untuk dilahirkan di sini. Karena sangat terkejut, Pei Yi bertanya dengan bingung, mengapa kamu mengatakan itu, saudaramu? Qin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, tidak ada, saya tiba-tiba teringat beberapa kejadian masa lalu. Pei Yi tersenyum dan berkata, sepertinya kamu dilahirkan dalam keluarga kaya, kakakmu. Kalau tidak, kamu tidak akan begitu sedih. Qin Fei yang tersenyum tapi tidak berkata apa-apa. Memang benar dia dilahirkan dalam keluarga kaya. Namun, angan-angan Pei Yi hanyalah angan-angan belaka. Kakakmu, ikut aku. Pei Yi tidak menyelidiki lebih jauh dan malah terjun ke bawah. Bagaimana aku harus mengatakan yang sebenarnya padamu? Qin Fei yang menatap punggung Pei Yi dan menghela nafas dalam-dalam sebelum buru-buru menyusulnya. Teman-teman, cepat dan lihat, ini kakak Yi. Saudara Yi sudah kembali, semuanya, cepat dan sambut dia. Di depan gerbang kota, terlihat sekelompok anak lugu berlarian dan bermain di rumput. Saat mereka melihat Pei Yi, mereka mulai tersenyum lebar. Jelas sekali bahwa Pei Yi sangat populer di kalangan anak-anak. Suara mendesing. Pei Yi dan Qin Fei yang mendarat di dataran satu demi satu. Saudara Yi, kenapa kamu kembali? Apakah kamu merindukan kami? Sekelompok anak-anak mengelilingi Pei Yi dan menggantungkan kepala mereka di lehernya dengan penuh kasih sayang. Ada yang menggenggam tangan Pei Yi rat-rat, ada pula yang memeluk kakinya rat-rat. Mereka sangat bersemangat dan tak henti-hentinya mengobrol. Ya, kakak Yi merindukan kalian jadi aku kembali menemui kalian. Bagaimana kabarmu? Apakah kalian patuh di rumah? Pei Yi tersenyum dan memandang anak-anak itu dengan penuh kasih sayang. Ya, kami semua anak yang baik, tentu saja kami harus patuh. Saudara Yi, bukankah kamu memberitahu kami bahwa kamu akan membawa seorang istri kembali ketika kamu pergi sebelumnya? Mengapa anda membawa seorang pria kembali? Ya, siapa dia? Kakak Yi, apakah dia temanmu? Mengapa kita belum pernah melihatnya sebelumnya? Sekelompok anak-anak memperhatikan Kinfei Yang yang berdiri di belakang Pei Yi, dan wajah mereka penuh rasa ingin tahu. Kinfei Yang terkekeh dan bertanya, bagaimana kalau aku menjadi istri kakak Yi? Wajah Pei Yi berkedut. Tidak-tidak. Istri saudara Yi harus perempuan. Ya, ya, ya. Kamu sudah dewasa. Jika kamu menjadi istri kakak Yi, dia akan ditertawakan. Lagipula, kamu tidak bisa melahirkan anak. Benar, jika kamu bisa melahirkan anak, kami tidak akan keberatan. Sekelompok anak menggelengkan kepala dan menjawab Kinfei Yang dengan serius. Dengan ekspresi cemberut, Pei Yi berpura-pura marah dan berkata, Apa yang kamu bicarakan? Kalian semua sangat nakal. Kinfei Yang tertawa terbahak-bahak. Anak-anak kecil ini sungguh mengemaskan. Seorang gadis kecil bertanya, Kakak Yi, siapa dia? Namanya adalah leluhurmu dan dia adalah teman kakak Yi. Kali ini kakak Yi membawanya ke suku Piton Suci sebagai tamu. Kamu harus bersikap sopan kepada tamumu. Apakah kamu mengerti? Kata Pei Yi. Leluhurmu. Nama yang aneh. Sekelompok anak-anak menatap Kinfei Yang dengan bingung. Tiba-tiba, gadis kecil itu berjalan menuju Kinfei Yang dan menatap Kinfei Yang dengan polos. Dia bertanya, Saudaraku, mengapa orang tuamu memberimu nama ini? Eh. Kinfei Yang tercengang dan kehilangan kata-kata. Gadis kecil itu berkata, Canggung sekali. Saya merasa seperti memanfaatkan orang lain. Kinfei Yang tersenyum kecut. Ehem. Pei Yi juga hampir tertawa. Dengan ekspresi cemberut, Dia berteriak, Oke, oke, berhenti berkerumun di sini. Pergi dan bermain. Tidak, kami ingin mengikuti Kakak Yi. Sekelompok anak-anak menggelengkan kepala. Pei Yi berkata tanpa daya, Mengapa kamu ingin mengikutiku? Saya masih harus menghibur teman saya ini. Kalian pergi dan bermain dulu. Aku akan datang dan menemanimu setelah aku selesai. Oke. Tidak. Kami dapat membantu Kakak Yi merawat kakak laki-laki ini. Kata sekelompok anak-anak. Pei Yi sangat kesal. Dia menoleh untuk melihat Kinfei Yang dan berkata dengan nada meminta maaf. Saudaramu, maafkan aku, anak-anak ini telah dimanjakan. Tidak apa-apa, biarkan mereka mengikuti kita. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Baik-baik saja maka. Pei Yi menganggup dan berkata kepada anak-anak, Kamu boleh mengikuti kami, tapi kamu tidak boleh nakal. Mengerti. Aku berjanji aku tidak akan nakal. Sekelompok anak-anak berteriak dengan wajah memerah. Kalau begitu, ayo pergi. Saudaramu, ku mohon. Pei Yi menunjuk ke arah Kinfei Yang dan berbalik untuk melangkah menuju gerbang kota. Kinfei Yang mengikuti di sampingnya. Sekelompok anak-anak segera menyerbu ke depan juga. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum, Anak-anak ini sangat memujamu. Saya seorang yatim piatu, jadi saya sangat menyukai anak-anak. Setiap kali saya kembali, saya akan bermain dengan mereka. Anak-anak cenderung lebih polos dan mereka akan menyukai siapapun yang bermain dengan mereka. Kata Pei Yi. Kinfei Yang menghela nafas dan berkata, Saya minta maaf karena telah mengingatkan Anda tentang masa lalu Anda yang menyedihkan. Tidak ada yang perlu disedihkan. Itu semua sudah berlalu. Aku sudah lama melupakannya. Pei Yi berkata sambil tersenyum. Kamu belum pernah menikmati cinta ayah atau ibu sejak kamu masih kecil. Bisakah kamu melupakannya? Kinfei Yang bergumam dan melihat ke arah gerbang kota, hanya untuk tertegun. Tidak ada satu orang pun di gerbang kota besar itu. Tidak ada seorang pun di tembok kota juga. Kinfei Yang memandang Pei Yi dan bertanya, Saudara Pei, tidak ada yang menjaga tempat ini. Bukankah anak-anak akan berada dalam bahaya jika mereka bermain di sini? Tidak, mereka tidak akan melakukannya. Binatang buas dalam radius 100 km semuanya telah dididik oleh suku Divine Piton. Mereka tidak akan menyakiti anak-anak. Pei Yi berkata sambil tersenyum. Berpendidikan. Kinfei Yang terkejut. Dia bisa mendidik satu atau dua binatang juga. Namun, mendidik ribuan binatang buas bukanlah tugas yang mudah. Orang-orang dari suku Divine Piton cukup mampu. Segera. Keduanya memasuki gerbang kota bersama rombongan anak-anak. Kota ini terhubung dengan baik dan terdapat berbagai macam toko serta banyak orang. Banyak juga lansia yang duduk di bawah pohon di kiri kanan jalan, bermain catur dan minum teh. Mereka tampak agak santai. Pei Yi, kenapa kamu kembali? Orang tua itu segera memperhatikan Pei Yi, dan senyuman penuh kebajikan terbentuk di wajah mereka. Saya baru saja kembali. Pei Yi pun mulai menyapa mereka dari jauh, tak mampu menyembunyikan rasa memilikinya terhadap tempat ini. Namun, ketika mereka melihat Kinfei Yang di samping Pei Yi, orang-orang tua itu mulai kehilangan ketenangannya. Bukankah dia leluhurmu? Saya mendengar bahwa dia meninggal di King Hai. Mengapa dia ada di sini di suku Divine Piton? Orang-orang tua meletakkan bidak catur dan cangkir teh di tangan mereka dan memandang Kinfei Yang dengan bingung. Leluhurmu. Orang-orang di toko mendengar keributan di luar dan bergegas keluar satu demi satu. Itu benar-benar dia. Apa yang sedang terjadi? Apakah aku melihat hantu? Wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Pei Yi buru-buru menjelaskan, Paman, Bibi, Kakek, Nenek, itu semua hanya rumor. Jangan percaya. Rumor. Itu tidak benar. Bukankah Pei Kin juga mengirimkan kabar kembali? Masyarakat menjadi bingung. Pei Yi tersenyum dan berkata, mungkin berita penatu wakin salah. Jadi begitu. Lalu kenapa kamu membawanya ke suku Divine Piton sekarang? Seseorang bertanya. Saudaramu adalah dermawanku. Dialah yang menemukan tubuh ayahku, jadi tentu saja aku harus mengundangnya ke suku Piton suci untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Kata Pei Yi. Oh begitu. Tuanmu, selamat datang di suku Piton suci. Selama kamu tidak keberatan, kamu bisa bermain selama beberapa hari. Orang-orang tertawa. Qin Fei yang sangat menyukai perasaan ini. Tampaknya suku Divine Piton tidak penuh dengan penjahat. Demikian pula. Melihat senyuman di wajah mereka, dia semakin bertekad untuk menyingkirkan pemimpin suku Divine Piton, yang merupakan Tumorganas. Karena orang ini tidak pantas menjadi pemimpin orang yang ada di hadapannya. Keduanya berjalan menyusuri jalan utama sambil mengobrol ramah dengan orang banyak. Semakin dalam mereka pergi, semakin banyak orang yang mereka temui. Itu bahkan sebanding dengan kota yang ramai dengan segala jenis toko. Pei Yi tersenyum dan berkata, Saudaramu, apa pendapatmu tentang suku Divine Piton? Oke. Qin Fei yang mengangguk. 1063. Pada saat yang sama, ada sebuah taman besar di tengah kota. Taman itu dipenuhi tanaman hijau subur dan bunga liar. Istana mega berdiri di antara bunga dan tanaman. Semuanya ditata dengan indah dan memancarkan aura keagungan. Aliran sungai yang jernih berkelok-kelok. Ikan berenang dan suara air mengalir terdengar enak di telinga. Ini adalah area inti dari suku Divine Piton. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat kaisar tempur yang memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Jutaan anggota suku Divine Piton juga menganggap tempat ini sebagai tempat suci. Tentu saja. Ada juga sekelompok orang khusus yang bisa tinggal di sini. Mereka adalah keturunan langsung seperti Pei Yi. Saat ini. Di salah satu istana, seorang pria parubaya duduk di singgah sana. Dia adalah pemimpin suku Divine Piton. Tapi saat ini, dia menatap ke sisi berlawanan dengan ekspresi muram. Dia mengepalkan tangannya dan alisnya dipenuhi permusuhan. Di depannya berdiri seorang pria pendek dengan wajah menjijikan dan bermata tikus. Itu benar. Pria ini adalah Yan Wei Yi yang menyamar. Dia memandang pemimpin suku Piton suci dengan tidak sabar dan berkata, Pemimpin, saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Tolong siapkan 500 miliar koin emas secepatnya. Memukul. Mendengar ini, pemimpin suku Divine Piton membanting meja dan berdiri. Dia berteriak, Fu Anshan sudah berjanji padaku bahwa dia tidak akan mengganggu ku lagi setelah aku membantunya menyingkirkan Sen Feiyun dan Li He. Sekarang dia ingin aku memberinya 500 miliar koin emas. Apa maksudnya? Yan Wei berkata dengan tenang, Saya tidak tahu. Saya hanya mengikuti perintah. Aku tidak akan memberimu koin emas apapun. Pergilah sekarang. Momong-momong, beritahu Fu Anshan bahwa dia sebaiknya puas dengan apa yang dimilikinya. Jangan terlalu serakah. Pemimpin suku Divine Piton tertawa sinis. Ini. Saya khawatir saya tidak dapat melaporkan kembali. Yan Wei berada dalam dilema. Kalau begitu jangan kembali. Meskipun suku Piton ilahi hanyalah sebuah kuil kecil, kami masih bisa membuatkan tempat untuk pemakamanmu. Pemimpin suku Divine Piton tertawa dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pupil mata Yan Wei mengerut. Demi merebut posisi pemimpin, pria ini bahkan berani membunuh saudaranya sendiri, apalagi orang luar seperti dirinya. Dong. Saat ini. Terdengar ketukan tergesa-gesa di pintu. Masuk. Kepala suku Divine Piton mengangkat alisnya dan kembali ke tempat duduknya. Dia melihat ke pintu dan berkata tanpa ekspresi. Seorang pria kekar mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia melirik Yan Wei dan berlari ke pemimpin suku Divine Piton. Dia berbisik, Pemimpin, leluhurmu ada di sini. Apa? Kepala suku Divine Piton tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Kamu di sini secepat ini. Yan Wei bergumam, matanya berkedip. Kepala suku Divine Piton kembali sadar setelah beberapa saat. Dia berkata dengan marah, bukankah dia sudah mati? Pria kekar itu berkata, ya, tapi dia benar-benar datang. Pei Yilah yang membawanya ke sini. Apakah kamu yakin tidak melihat sesuatu? Kata kepala suku Divine Piton. Ya. Pria kekar itu mengangguk. Kepala suku Divine Piton menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Mengapa bisa seperti ini? Apakah Pei Kin berbohong padaku? Pria itu berkata, Penatua Kin tidak akan berbohong padamu. Sesuatu pasti telah terjadi. Pemimpin suku Divine Piton menganggup dan bertanya, di mana dia sekarang? Pria kekar itu berkata, Pei Yih mengajaknya berkeliling suku kita. Kepala suku Divine Piton melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah. Kamu boleh pergi dulu. Ya. Pria kekar itu menjawab dengan hormat dan berbalik untuk berlari keluar, menutup pintu di belakangnya. Kepala suku Divine Piton memandang Yan Wei dan mencibir. Kembalilah dan beritahu Fu Anshan bahwa segalanya sudah berbeda sekarang. Meskipun dia punya sesuatu untukku, aku juga punya sesuatu untuknya. Hah. Yan Wei bingung. Kepala suku Divine Piton berkata sambil tersenyum sinis, Saya tidak keberatan mengatakan yang sebenarnya. Li He dan Sen Fe Yun belum mati. Apa? Yan Wei menjadi pucat karena ketakutan. Aku sudah lama mengenal Fu Anshan. Bagaimana mungkin aku tidak tahu orang seperti apa dia? Itulah mengapa aku menahan diri saat membunuh Li He dan Sen Fe Yun. Kepala suku Divine Piton mencibir. Yan Wei bertanya dengan kaget, Di mana Li He dan Sen Fe Yun sekarang? Jangan khawatir tentang ini. Katakan saja pada Fu Anshan untuk berhenti membuat masalah. Kalau tidak, kita akan mati bersama. Teriak kepala suku Divine Piton. Ini. Yan Wei mengerutkan kening. Aku tidak ingin mengulanginya lagi. Pergilah. Teriak kepala suku Divine Piton. Oke. Aku akan mengatakan yang sebenarnya padanya. Yan Wei menganggup dan pergi melalui portal. Dia tahu bahwa jika dia tidak pergi sekarang, Dia pasti akan dibunuh oleh kepala suku Divine Piton. Tidak ada gunanya mengorbankan nyawanya demi Fu Anshan. Fu Anshan. Tunggu saja, cepat atau lambat, aku akan memberitahumu konsekuensi jika melawanku. Setelah portal itu menghilang, kepala suku Divine Piton tersenyum dingin. Dia mengatur emosinya dan berjalan keluar dengan senyum cerah. Kembali ke Qin Fei Yang. Di bawah pimpinan Pei Yi, mereka hendak memasuki area pusat kota. Sekelompok anak-anak terus mengikuti di belakang mereka berdua, Tak henti-hentinya mengobrol dan menimbulkan banyak keributan. Pei Yi menunjuk ke area tengah dan memperkenalkan, Saudaramu, itu adalah area inti dari suku Divine Piton. Orang biasa tidak bisa masuk. Qin Fei Yang mendongat dan berkata sambil tersenyum, Apakah itu berarti saya akan ditolak juga? Haha. Saya tidak berani mengatakan itu kepada orang lain, Tapi saya dengan senang hati menyambut Anda di suku Divine Piton. Bagaimana saya bisa menolak Anda? Terdengar tawa keras. Kepala suku Divine Piton terbang melintasi langit Dan mendarat di depan Qin Fei Yang dengan kecepatan kilat. Salam, ketua. Orang-orang di jalan membungkuk padanya. Pei Yi tersenyum dan berkata, Paman kedua, mengapa kamu ada di sini? Bagaimana mungkin aku tidak datang ketika ada tamu terhormat? Kepala suku Divine Piton terkekeh dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Dia berkata sambil tersenyum, Teman muda, aku sudah tak sabar untuk bertemu denganmu setiap hari Sejak terakhir kali kita bertemu. Sekarang, kamu akhirnya sampai di sini. Senior, kamu terlalu sopan. Aku hanya berharap aku tidak mengganggumu. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Mengapa saya harus? Merupakan kehormatan bagi kami untuk memiliki Anda di suku kami. Ayo pergi, ayo pergi ke ruang perjamuan. Kami harus memperlakukanmu dengan baik hari ini. Kepala suku Divine Piton sangat antusias. Seperti seorang tetua yang baik hati, dia menarikin Fei Yang dan terbang ke area tengah. Kalian silakan bermain. Kaki Yi akan datang dan mencarimu setelah dia selesai. Pei Yi tersenyum dan berkata kepada sekelompok anak-anak. Kemudian, dia terbang ke langit dan mengejar mereka berdua. Beberapa saat kemudian, Mereka bertiga memasuki sebuah aula yang dihias cukup mewah. Ada rangkaian kaca, batu akik, mutiara, dan batu giyok yang mempesona. Ayo, ayo, ayo. Teman muda, silakan duduk. Kepala suku Divine Piton menyambut Qin Fei Yang dan duduk di depan meja teh yang terbuat dari batu giyok. Lalu, dia berteriak, Ayo, sajikan tehnya. Tidak lama kemudian, Dua pelayan wanita cantik masuk dengan cangkir teh dan teko di tangan mereka. Tuan muda, silakan minum teh. Salah satu pelayan meletakkan cangkir teh di depan Qin Fei Yang dan berkata dengan hormat. Terima kasih. Qin Fei Yang tersenyum dan mengambil cangkir teh. Dia mencicipinya dan mengangguk sambil tersenyum. Aromanya lembut dan melekat di mulutku. Membuatku merasa seperti berada di lautan bunga. Teh yang enak. Kepala suku Divine Piton tersenyum dan berkata, Teman muda, kamu sangat menyukai teh. Sejujurnya, ini adalah teh bunga yang dibuat khusus oleh suku Divine Piton kami. Produksi tahunannya kurang dari 500 gram. Rasanya sangat bagus. Jika kamu menyukainya, aku akan memberimu beberapa kilogram sebelum kamu pergi. Ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Qin Fei Yang terkejut dan buru-buru melambaikan tangannya. Kepala suku Divine Piton berkata dengan sedih, Apakah kamu memperlakukanku seperti orang luar? Anda tidak perlu bersikap sopan kepada saya sama sekali. Perlakukan saja itu seperti rumah Anda sendiri. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Kalau begitu saya akan menerima tawaran Anda. Itu lebih seperti itu. Kepala suku Divine Piton tersenyum dan kemudian menghela nafas. Sebenarnya, sejujurnya, Yer dan aku harus mengucapkan terima kasih yang pantas. Jika bukan karena kamu, kakak laki-lakiku yang malang mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke akarnya. Saat dia berbicara, ada kesedihan yang tak terlukiskan di wajahnya. Pei Yi juga menunduk dan terdiam. Dia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Qin Fei Yang melirik Pei Yi sebelum melihat pemimpin suku Divine Piton. Dia berkata sambil tersenyum, Senior Pei Zhang Feng memang sangat disayangkan. Orang yang membunuh Senior Pei Zhang Feng juga seorang bajingan yang lebih buruk dari binatang buas. Mendengar ini, kepala suku Divine Piton terlihat sangat tidak wajar. Namun, dia tidak berani menunjukkannya dan harus berpura-pura marah. Dia berkata, Itu benar. Jika saya mengetahui siapa pelakunya, saya tidak akan melepaskannya. Senior, apakah kamu sudah menemukan pelaku sebenarnya? Qin Fei Yang bertanya. Sejak Yer membawa jenazah kakak laki-lakiku kembali, aku telah mengirim orang untuk menyelidikinya. Namun, masih belum ada petunjuk. Aku khawatir ini adalah kasus yang belum terpecahkan. Kepala suku Divine Piton menghela nafas dalam-dalam dan penuh ketidakberdayaan. Tidak perlu terburu-buru. Ada pepatah yang mengatakan, Tuhan mengawasi apa yang dilakukan manusia. Pelaku sebenarnya akan muncul cepat atau lambat. Bahkan jika dia bersembunyi dengan baik dan tidak ketahuan, cepat atau lambat dia akan mendapat balasan. Senior, apakah kamu setuju? Kata Qin Fei Yang. Ya ya ya. Kepala suku Divine Piton mengangguk berulang kali dan terlihat semakin tidak wajar. Tiba-tiba, Pei Yi bangkit dan menatap Qin Fei Yang. Dia berkata, Saudaramu, ngobrolah dengan paman kedua. Saya akan pergi jalan-jalan. Apakah kamu baik-baik saja? Qin Fei Yang bertanya. Kepala suku Divine Piton juga memandangnya dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Pei Yi tersenyum dan berbalik untuk pergi tanpa menoleh ke belakang. Senyuman di wajahnya sangat dipaksakan. Ah! Aku seharusnya tidak menyebutkan ini. Kepala suku Divine Piton menghela nafas. Saya kira tidak demikian. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Apa yang salah? Kepala suku Divine Piton bingung. Qin Fei Yang berkata, Jika dia bahkan tidak bisa menahan pukulan ini, bagaimana dia bisa menanggung kebenaran yang lebih kejam? Murid kepala suku Piton ilahi mengerut dan dia berkata sambil tersenyum, Teman muda, apa maksudmu? Mengapa saya tidak mengerti? Haha! Senior, pernahkah kamu mendengar pepatah ini sebelumnya? Jangan lakukan itu kecuali kamu tidak ingin orang lain mengetahuinya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia mengambil cangkir teh dan mulai minum. Kepala suku Divine Piton menegang dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Teman muda, kata-katamu semakin mendalam. Beberapa orang terlihat konyol, tapi mungkin mereka tidak benar-benar konyol. Mereka mungkin berpura-pura konyol. Ada juga beberapa orang yang kelihatannya konyol, tapi sebenarnya mereka konyol. Senior, menurutmu kamu orang seperti apa? 1064 Pemimpin suku Divine Piton terdiam saat dia melihat ke arah Qin Fei Yang dengan ekspresi tidak yakin. Qin Fei Yang meletakkan cangkir tehnya dan menatap kedua pelayan itu. Dia tersenyum dan berkata, Saya punya beberapa masalah pribadi untuk didiskusikan dengan pemimpin Anda. Tunggu di luar. Keduanya membeku dan menatap pemimpin suku Divine Piton. Keluar. Pemimpin suku Divine Piton melambaikan tangannya. Ya. Keduanya menjawab dengan hormat. Qin Fei Yang berkata, Tutup pintunya saat kamu di sana. Baiklah. Keduanya menganggup dan berbalik untuk pergi, menutup pintu dengan rapat. Pemimpin suku Divine Piton berkata, Teman muda, kamu berbicara secara ambigu sejak Yer pergi. Apa maksudmu? Apa maksudku? Apa kamu tidak tahu? Qin Fei Yang mencibir. Jantung pemimpin suku Piton ilahi berdetak kencang tetapi dia tidak mengatakan apapun. Itu karena dia tidak tahu harus berkata apa sekarang dan hanya bisa menghadapi situasi ini dengan tetap tidak berubah. Jaring surga sudah lama dilalui, tapi tidak ada yang lolos. Kamu bisa menyembunyikannya dari Pei Yi, anggota sukumu, dan semua orang di dunia, tapi kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku. Kaulah pelaku sebenarnya yang membunuh Pei Zhang Feng. Kata Qin Fei Yang. Pemimpin suku Divine Piton tiba-tiba berdiri ketika dia mendengar itu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah kamu penasaran bagaimana aku bisa mengetahuinya? Kata Qin Fei Yang. Pemimpin suku Divine Piton tetap diam. Qin Fei Yang mengeluarkan image kristal dan memutar video yang diperolehnya di suku singa hitam. Pemimpin suku Divine Piton mengepalkan tinjunya ketika dia melihat video tersebut dan niat membunuh di matanya tidak tersamarkan. Sesaat kemudian, videonya berakhir. Qin Fei Yang menyingkirkan kristal gambar dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu melihatnya? Anda mengira Anda sangat tertutup tetapi Anda sudah terekspos. Pemimpin suku Divine Piton berkata dengan suara yang dalam, dari mana Anda mendapatkan video ini. Qin Fei Yang terkekeh. Apakah kamu pikir aku akan memberitahumu? Apa yang kamu inginkan? Pemimpin suku Divine Piton bertanya. Qin Fei Yang berkata, sederhana, beri aku penawarnya. Penangkal apa? Kepala suku Divine Piton mengerutkan kening. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu jenis penawarnya. Saya hanya tahu bahwa itu adalah sejenis racun yang dibuat oleh Fei Qin. Jenis racun ini, bahkan pil detoksifikasi tidak dapat menghilangkannya. Hem. Kepala suku Piton ilahi memandang Qin Fei Yang dengan heran dan berkata, apakah kamu diracuni? Kamu ingin aku diracuni, tapi sayang sekali bukan aku yang diracuni. Ayo kita hentikan omong kosong itu. Aku yakin kamu pasti punya penawarnya. Berikan padaku. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Aku tidak melakukannya. Kepala suku Divine Piton menggelengkan kepalanya. Tidak. Jangan bercanda. Dengan kepribadianmu yang berhati-hati, bagaimana mungkin kamu tidak mempunyai obat penawar. Juga, kamu harus mengerti bahwa aku tidak memohon padamu sekarang. Jika kamu tidak memberiku penawarnya, video di tanganku akan segera menyebar ke setiap sudut kota ilahi. Jika saatnya tiba, saya tidak perlu memberitahu Anda konsekuensi yang akan Anda hadapi. Anda harus menjelaskannya dengan jelas. Qin Fei Yang bercanda. Sebelum dia selesai berbicara, kepala suku Divine Piton melangkah maju dan meraih leher Qin Fei Yang. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah kamu mencoba membungkanku? Kalau begitu sebaiknya kau berpikir baik-baik. Lagi pula, anggota sukumu tahu bahwa aku datang ke suku Divine Pitonmu. Tentu saja, kamu juga bisa menyuap anggota sukumu. Tapi kalaupun kamu melakukan itu, tidak ada artinya. Karena bukan hanya aku yang punya video ini. Qin Fei Yang menyeringai. Siapa lagi? Mata kepala suku Divine Piton bergetar saat dia berkata dengan suara rendah. Siapa tahu? Pokoknya, selama aku tidak kembali sebelum malam tiba, mereka akan merilis video ini ke seluruh dunia. Kata Qin Fei Yang. Kepala suku Divine Piton sangat marah. Pada akhirnya, dia melepaskan Qin Fei Yang. Dia mengeluarkan botol giok dari tas kiankunnya dan berkata, Ini seharusnya menjadi penawar yang kamu inginkan. Tapi aku punya syarat. Kamu harus menghancurkan video itu. Kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi. Jika kamu ingin mempertahankan status dan reputasimu saat ini, kamu harus memberikannya kepadaku. Kata Qin Fei Yang. Kamu menang. Kepala suku Divine Piton berkata dengan dingin dan melemparkan botol giok itu ke Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menangkapnya di tangannya dan melihatnya dengan cermat. Dia berkata, Kamu keluar dulu. Ini wilayahku. Kamu harus keluar. Teriak kepala suku Divine Piton. Qin Fei Yang berkata dengan ringan, Saya tidak ingin mengatakannya lagi. Kepala suku Divine Piton mengepalkan tangannya rat-rat. Jika pandangan bisa membunuh, Qin Fei Yang akan mati berkali-kali. Tapi pada akhirnya, Kepala suku Divine Piton berkompromi dan keluar dengan amarah dan kesedihan. Setelah pintu ditutup, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan Viper segera muncul dari udara. Qin Fei Yang menyerahkan botol giok itu kepadanya dan berkata, Cobalah, bukan. Viper mengambil botol giok itu dan tidak sabar untuk meminumnya. Lalu, dia menutup matanya. Setelah selusin nafas, dia tiba-tiba membuka matanya dan wajahnya penuh ekstasi. Dia berkata, Tuan Muda, ini adalah penawar yang sebenarnya. Qin Fei Yang juga menghela nafas lega. Dia mengirim Viper kembali ke kastil dan berkata dengan ringan, Masuk. Kepala suku Divine Piton mendorong pintu hingga terbuka dan menutupnya. Dia berkata dengan muram, Aku sudah memberikan apa yang kamu inginkan. Jika kamu tidak merahasiakan ini, Aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku bahkan jika aku mati. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, Saya tidak akan memberitahu siapapun. Momo ngomong, Jangan menunggu Pei Qin lagi, Dia meninggal di King Hai. Apa? Kepala suku Divine Piton terkejut. Ekspresimu sangat lucu. Baiklah, Aku sudah menyelesaikan urusanku. Aku tidak akan mengganggumu. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, Dia berdiri dan pergi. Kemana kamu pergi? Kepala suku Divine Piton bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak mudah untuk datang ke sini. Saya harus memperhatikan sekeliling dengan baik. Qin Fei Yang terkekeh. Dia membuka pintu dan melangkah keluar. Namun, Ketika Qin Fei Yang keluar, Dia melihat seorang wanita berpakaian ungu berjalan ke arahnya. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Pendeta besar senior, Sudah lama tidak bertemu. Apa kabar? Hai Priestes tersenyum dan berkata, Terima kasih atas perhatian Anda. Semuanya baik-baik saja. Itu bagus. Qin Fei Yang tersenyum dan melewati wanita berpakaian ungu itu. Segera, Dia menghilang ke kerumunan di jalan luar. Hai Priestes mengangkat alisnya dan membuang muka. Dia berbalik dan memasuki aola utama. Melihat kepala suku Divine Piton yang marah, Dia bertanya dengan prihatin, Ada apa? Kepala suku Divine Piton berkata, Tutup pintunya dulu. Imam besar tercengang. Dia menutup pintu dan berjalan menuju kepala suku Divine Piton. Penatuakin sudah meninggal. Leluhurmu juga mengetahui hal itu. Dan dia punya video di tangannya. Kepala suku Divine Piton mengusap kepalanya dan berkata tanpa daya. Apa? Ekspresi Hai Priestes membeku. Dari mana dia mendapatkan videonya? Mungkinkah Penatuakin memberikannya padanya? Tapi itu tidak mungkin. Penatuakin tidak merekam video itu saat kami tidak memperhatikan. Mungkinkah itu Fu Anshan? Itu bukan Fu Anshan. Itu karena video di tangan leluhurmu diambil dari sudut yang berbeda dengan yang ada di tangan Fu Anshan. Itu tidak direkam oleh orang yang sama. Kata kepala suku Divine Piton. Bukan orang yang sama. Imam besar tercengang. Apakah itu berarti selain Fu Anshan, ada orang lain yang hadir? Ya. Kepala suku Divine Piton mengangguk. Bagaimana ini bisa terjadi? Imam besar berbaring di kursi. Dia pikir itu sempurna. Namun, dia tidak menyangka mereka akan muncul satu persatu dengan video di tangan mereka. Kalau terus begini, tidak ada jaminan bahwa hal ini tidak akan terungkap suatu hari nanti. Hal yang paling menakutkan adalah, berapa banyak orang yang mengetahui hal ini. Berapa banyak orang yang punya bukti. Mendesah. Itu semua karena keinginan dan keserakahanku. Seharusnya aku tidak melakukan itu. Kepala suku Divine Piton menghela nafas dan tampak seolah-olah dia telah berumur puluhan tahun dalam sekejap, tampak kuyuh. Imam besar berkata dengan lemah, apa gunanya menyesali hal itu sekarang karena hal itu sudah terjadi. Kenapa kamu tidak berterus terang? Saya yakin selama Anda menunjukkan ketulusan Anda, anggota suku kami akan memaafkan Anda. Tidak. Aku tidak boleh berterus terang. Tidak mudah bagi saya untuk mendapatkan semua yang saya miliki sekarang. Saya tidak ingin kehilangannya begitu saja. Kepala suku Divine Piton menggelengkan kepalanya. Imam besar menggelengkan kepalanya. Kamu masih tidak bisa melepaskannya. Apakah kekuatan itu penting? Jika tidak, aku tidak akan melakukan apa yang kulakukan saat itu. Bagaimanapun, aku harus memikirkan cara untuk menyingkirkan semua orang yang mengetahui hal ini. Kepala suku Divine Piton mencengkeram jari-jarinya erat-erat dan niat membunuh di matanya sangat mengancam. Mendesah. Imam besar memandangnya dalam-dalam dan mendesah dalam hati. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Kota Utara. Paviliun Perdagangan. Apa? Li He dan yang lainnya belum mati. Fu Anshan berdiri di ruang kerja dan memandang Yan Wei dengan kaget. Itulah yang dikatakan oleh kepala suku Divine Piton. Terlebih lagi, dari kelihatannya, dia sepertinya tidak mencoba menakutiku. Yan Wei berkata dengan hormat. Fu Anshan menendang meja itu dan berkata dengan marah, bajingan sialan itu. Beraninya dia menikamku dari belakang. Yan Wei berkata, Tuhan, tidak ada gunanya marah sekarang. Kita harus memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Mereka berasal dari suku Divine Piton. Katakan padaku, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Fu Anshan meraung. Yan Wei menciutkan lehernya. Awalnya, aku mempunyai inisiatif mutlak. Namun, dengan kejadian yang tiba-tiba ini, itu setara dengan kehilangan modal untuk mengancam kepala suku Divine Piton. Sialan. Fu Anshan menjadi marah dan sangat marah. Yan Wei tidak berani mengatakan apapun dan berdiri di samping dengan patuh. Setelah beberapa waktu, Fu Anshan menjadi tenang dan duduk di samping meja kopi, menundukkan kepalanya sambil berpikir keras. Setelah sekian lama, dia menghela nafas tak berdaya dan berkata, Sepertinya ini satu-satunya cara. Tuhan, apakah Anda sudah memikirkan ide yang bagus? Yan Wei bertanya dengan tenang. Ide bagus, kakiku. Fu Anshan memelototinya dan berkata tanpa daya, Saya tidak punya pilihan lain sekarang. Saya hanya dapat menggunakan video ini sebagai ganti nyawa Li He dan yang lainnya. Hmm. Kalau begitu, Tuhan, Anda tidak akan bisa mengancam kepala suku Divine Piton di masa depan, kan? Yan Wei terkejut. Ya. Tapi ini satu-satunya cara. Daripada bertengkar dengan kepala suku Divine Piton dan menyebabkan kedua belah pihak menderita, lebih baik selesaikan masalah ini secara damai. Selama aku menghancurkan video ini, dia pasti akan membunuh Li He dan yang lainnya. Momo ngomong, ini akhir yang bahagia. Fu Anshan menghela nafas dan terlihat sangat enggan. Jantung Yan Wei berdetak kencang. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya saya harus memberitahu Qin Fei Yang tentang masalah ini sesegera mungkin. 1065 Di suku Divine Piton Qin Fei Yang sedang mencari Pei Yi di area tengah. Hanya ada sedikit orang di area tengah, tapi dia masih bertemu mereka dari waktu ke waktu. Karena tidak ada yang tahu tentang konflik antara Qin Fei Yang dan pemimpin suku Divine Piton, mereka semua akan menyambutnya dengan senyuman saat melihatnya. Bagaimanapun, Qin Fei Yang sekarang adalah murid pribadi dari kepala Master Pagoda dan mereka pasti akan menjilatnya. Sekitar beberapa ratus napas berlalu. Qin Fei Yang akhirnya melihat Pei Yi di tepi sungai. Pei Yi sedang duduk di tepi sungai dan menatap air yang mengalir dengan sedikit kesedihan di matanya. Bukankah kamu bilang kamu sudah melupakannya? Qin Fei Yang berjalan maju dan berdiri di samping Pei Yi sambil tersenyum tipis. Pei Yi menghela nafas dan berkata, jika melupakannya semudah itu, tidak akan ada banyak dendam di dunia ini. Tetaplah kuat. Karena hal-hal ini bukanlah pukulan berat bagimu. Kata Qin Fei Yang. Apa maksudmu? Pei Yi memandangnya dengan bingung. Qin Fei Yang berkata, datang dan cari aku ketika kamu sudah siap secara mental. Aku akan memberitahumu bagaimana ayahmu meninggal. Hah. Pei Yi tiba-tiba menjadi bingung. Jangan tanya sekarang. Kata Qin Fei Yang. Pei Yi menarik nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat ke sungai. Aku telah melihat banyak orang, tapi aku benar-benar tidak bisa memahamimu. Qin Fei Yang tersenyum dan tetap diam. Berdengung. Tiba-tiba. Ada suara yang datang dari image kristal. Hah. Mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan kecurigaan. Siapa yang mengiriminya pesan? Jika itu adalah Tuan Hao dan yang lainnya, dia tidak perlu mewaspadai Pei Yi. Namun, jika itu adalah Wang Zicheng dan yang lainnya, dia tidak bisa membiarkan Pei Yi melihatnya. Dia merenung sejenak. Qin Fei Yang memandang Pei Yi dan berkata sambil tersenyum, tunggu sebentar, saya akan segera kembali. Dia kemudian membuka portal dan muncul di loteng Kalming Lake. Dia kemudian mengeluarkan image kristal. Berdengung. Seorang pria pendek dengan wajah mengerikan muncul. Yan Wei. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Yan Wei berteriak tanpa ragu, sesuatu yang buruk telah terjadi. Apa itu? Qin Fei Yang tercengang. Yan Wei berkata, mereka ingin menyakiti Li He dan Sen Fei Yun. Ah. Qin Fei Yang tercengang. Apa-apaan ini? Bukankah Li He dan Sen Fei Yun sudah lama meninggal? Yan Wei berkata, Li He dan dua lainnya belum mati. Mereka saat ini dipenjara di suatu tempat di suku Piton Ilahi, tetapi jika kamu tidak memikirkan cara dengan cepat, mereka akan benar-benar mati. Tunggu. Qin Fei Yang mengangkat tangannya untuk menyelai Yan Wei dan bertanya dengan heran, kamu bilang mereka belum mati. Ya. Bukankah aku pernah pergi ke suku Divine Piton sebelumnya? Kepala suku Divine Piton sendiri yang mengatakannya. Yan Wei berkata dengan suara yang dalam. Ini. Qin Fei Yang tercengang. Ketika dia sadar kembali, dia mendesak, ceritakan secara detail. Oke. Yan Wei menganggup dan menceritakan semua yang telah terjadi secara detail. Jadi begitu. Saat itulah Qin Fei Yang mengerti, dan seringai muncul di matanya. Orang-orang ini memang tidak mudah untuk dihadapi. Qin Fei Yang berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan memikirkan cara, kamu hanya perlu mengawasi Fu Anshan. Oke. Setelah Yan Wei mengatakan itu, dia mematikan kristal gambar. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Qin Fei Yang tersenyum dingin, mengeluarkan kaisar ular hantu, dan berkata, ketika suku Piton Ilahi jatuh, kamu segera pergi dan pantau kepala suku dan imam besar. Dipahami. Kaisar ular hantu mengangguk, berubah menjadi aliran cahaya, dan bersembunyi di balik pakaian Qin Fei Yang. Qin Fei Yang membuka portal lagi dan muncul di tepi sungai lagi. Pei Yi sepertinya sudah sangat tenang. Dia tersenyum dan berkata, ayo pergi, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Tetaplah di sini untuk makan siang. Aku akan mentraktirmu barbecue. Oke. Qin Fei Yang tersenyum. Lihat bebatuan di sana. Aku membuatnya sendiri ketika aku masih muda. Bukankah itu terlihat seperti naga? Pei Yi menunjuk ke sebuah bebatuan tidak jauh dari situ dan tersenyum. Kemudian, dia memimpin Qin Fei Yang ke bebatuan. Kaisar ular hantu turun dari pakaian Qin Fei Yang tanpa ada yang menyadarinya. Kemudian, ia melompat ke rumputan dan menghilang tanpa jejak. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sebentar lagi, hari sudah siang. Pei Yi membuka portal dan memimpin Qin Fei Yang masuk. Keduanya muncul di gerbang kota. Ada banyak anak-anak yang bermain di rumput. Ketika mereka melihat keduanya muncul, mereka segera bergegas mendekat. Qin Fei Yang bertanya dengan curiga, Apakah kamu tidak mengajakku makan barbeku? Mengapa kita keluar kota? Kamu akan mengetahuinya nanti. Pei Yi tersenyum misterius dan melirik ke arah sekelompok anak-anak. Apakah kalian ingin makan barbeku? Ya. Sekelompok anak-anak berteriak. Mereka tampak sangat senang dan bersemangat. Kalau begitu, ayo pergi. Pei Yi melambaikan tangannya dan memimpin dengan berjalan menuju ujung dataran. Sekelompok anak segera mengikutinya. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan terkekeh sebelum mengikuti mereka perlahan. Dia sudah menebak di mana Pei Yi akan mentraktirnya barbeku. Tidak lama kemudian, sekelompok orang memasuki pegunungan di luar dataran. Kemudian, mereka membutuhkan waktu sekitar satu jam untuk memasuki sebuah lembah. Di lembah, ada rumput hijau subur di mana-mana. Bunga-bunga liar bermekaran dengan indah dan wangi bunga tercium di udara. Di tengah lembah terdapat sebuah danau yang lebarnya sekitar seribu kaki. Air danau itu begitu jernih hingga dasarnya bisa terlihat. Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun menarik lengan baju Qin Fei Yang dan berkata, Kakak, tahukah kamu? Setiap kali kakak Yi kembali, dia akan membawa kita ke sini untuk makan barbeku. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Oh, begitu, bukankah itu berarti saya menikmati kemuliaan Anda? Tentu saja. Biar ku beritahu, daging yang dipanggang kakak Yi, baik itu daging kelinci atau daging ikan, sangat harum. Memikirkannya saja sudah membuatku lapar. Anak laki-laki itu menyeka air liur dari sudut mulutnya dan terkekeh. P.I.Y berjalan mendekat dan menjentikan kepala anak itu. Hentikan omong kosongmu. Jika kamu ingin makan, cepatlah pergi menangkap ikan. Oke, aku pergi sekarang. Anak laki-laki itu terkekeh dan melepas pakaiannya sebelum melompat ke danau. Aku akan pergi juga, aku akan pergi juga. Selain perempuan, laki-laki lain juga bergegas mendekat. Qin Fei Yang bertanya dengan cemas, Tidak ada hewan air di danau, kan? P.I.Y tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, di sini sangat aman. Datang dan bantu juga. Senang sekali bisa mengalami kehidupan orang biasa sesekali. Dengan senang hati. Qin Fei Yang terkekeh. Saat anak laki-laki pergi mencari ikan, anak perempuan juga tidak tinggal diam. Mereka bergegas mencari kayu bakar. Qin Fei Yang dan P.I.Y menemukan banyak batu kecil dan membuat api unggun. Tiba-tiba, semua orang sangat sibuk. Lembah itu pun tenggelam dalam lautan tawa dan tawa. Senyuman ramah juga muncul di wajah Qin Fei Yang. Selama bertahun-tahun, dia sibuk berlarian, bersekongkol melawan orang lain, atau berkultivasi dalam pengasingan. Dia belum pernah begitu riang sebelumnya. Dia juga tidak pernah sesantai ini. Dia merasa sangat nyaman dan tenteram. Mungkin, inilah kehidupan yang selalu dia inginkan. Itu tanpa beban dan biasa saja. Asap masih melekat di udara dan aroma ikan memenuhi udara. Rombongan menikmati makan siang yang menyenangkan. P.I.Y mematikan api unggun dan bertanya, Saudaramu, apakah ada tempat lain yang ingin kamu kunjungi? Qin Fei Yang melirik anak-anak itu. Dia tersenyum dan berkata, cukup. P.I.Y mengerti maksud Qin Fei Yang. Dia berkata, kalau begitu, saya akan mengirim mereka kembali dulu. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk. P.I.Y berkata dengan lantang, Anak-anak, cepat ucapkan selamat tinggal pada kakak. Kakak, selamat tinggal. Datang dan seringlah bermain saat kamu punya waktu luang. Sekelompok anak-anak melambaikan tangan mereka dan berkata dengan senyuman tulus di wajah mereka. Kami akan melakukannya. Silakan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Sekelompok anak-anak mengikuti di belakang P.I.Y. dan berlari keluar lembah, secara bertahap menghilang dari pandangan Qin Fei Yang. Terima kasih telah membiarkanku menemukan kebahagiaan yang telah lama hilang. Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, senyuman di wajahnya bahkan lebih cerah dari matahari. Itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masa kecil setiap orang sangat menyenangkan. Namun ketika mereka dewasa, sulit untuk merasakan kegembiraan itu lagi. Oleh karena itu, mereka harus menghargai setiap menit dan setiap detik. Berdengung. Tiba-tiba, kristal gambar berbunyi. Qin Fei Yang mengeluarkan kristal gambar dan bayangan kaisar ular hantu muncul. Bagaimana itu? Qin Fei Yang bertanya. Kaisar ular hantu berkata, ditemukan. Mereka dikurung di ruang rahasia. Fu Anshan juga secara pribadi mengirim pesan kepada pemimpin suku Divine Piton belum lama ini untuk membahas masalah ini. Apa hasilnya? Qin Fei Yang bertanya. Pemimpin suku Divine Piton pasti setuju. Bagaimanapun, hasil ini bermanfaat bagi mereka berdua. Tetapi mereka berdua takut pihak lain akan mempermainkannya, jadi mereka sepakat untuk bertemu besok pagi di sebuah tempat bernama Black Wind Mountain di luar kota ilahi untuk melakukan pertukaran secara langsung. Kata kaisar ular hantu. Gunung angin hitam. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, Pernahkah Anda melihat Li He dan Sen Fei Yun dengan mata kepala sendiri? Ya. Baru saja, pemimpin suku Piton Suci pergi menemui mereka. Saya mengikutinya secara diam-diam. Kedua budidaya mereka lumpuh dan mereka tampak sangat menderita. Bahkan lidah mereka dipotong. Mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dan hanya bisa diintimidasi. Kata kaisar ular hantu. Aku mengerti. Keluarlah dan temui aku dulu. Aku berada di lembah di luar. Qin Fei Yang memberikan koordinatnya kepada kaisar ular hantu. Oke, aku akan segera pergi. Kaisar ular hantu menganggup dan bayangan itu menghilang. Qin Fei Yang juga menyingkirkan kristal gambar dan menundukkan kepalanya, tenggelam dalam pikirannya. Tidak lama kemudian, kaisar ular hantu menemukan jalannya ke sini. Itu mendarat di bahu Qin Fei Yang dan bertanya, Apakah kamu sudah memikirkan rencana apapun? Bagaimana denganmu? Qin Fei Yang bertanya. Kaisar ular hantu berkata tanpa basa-basi, tentu saja kita harus menyelamatkan mereka sesegera mungkin. Kalau tidak, jika kita menunggu sampai besok, dengan kekuatan kita, kita tidak akan bisa merebut mereka. Itu benar. Tapi aku berpikir, bisakah kita membuat ini lebih menarik? Qin Fei Yang merenung. Lebih menarik. Kaisar ular hantu memandangnya dengan bingung. Aku sudah memikirkannya. Tiba-tiba, mata Qin Fei Yang berbinar. Dia mengeluarkan image kristal dan mengirim pesan ke Fatso. Setelah bayangan Fatso muncul, dia bertanya, Bos, sudah selesai. Racun di tubuh Viper telah dinetralkan. Tapi sekarang ada satu hal lagi. Bantu aku menyelidiki apakah pemimpin suku Divine Piton punya anak lain. Kata Qin Fei Yang. Mengapa kamu menyelidiki ini? Fatso tercengang. Qin Fei Yang berkata, saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya sekarang. Pergi dan cari tahu. Saya akan menunggu kabar anda di sini. Oke. Fatso menganggup dan segera pergi untuk menyelidiki. Kaisar ular hantu memandang Qin Fei Yang dengan curiga dan bertanya, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kamu akan segera tahu. 1066. Pada saat yang sama. Restoran Naga Phoenix. Seorang pemuda berpakaian hitam mengenakan seragam murid pagoda utama melangkah ke dalam restoran. Orang ini adalah Wu Yang. Dibandingkan sebelumnya, saat ini dia sepertinya telah menemukan sesuatu yang baik yang membuatnya terlihat energi dan bersinar. Tuan Muda Wu Yang, Anda di sini lagi. Seorang pelayan menyambutnya sambil tersenyum. N. Wu Yang Nodet. Tempat lama yang sama. Pelayan itu bertanya sambil tersenyum. Ya. Wu Yang Nodet again. Baiklah, tolong ikuti aku. Pelayan membawa Wu Yang ke sudut seberang. Ada sebuah jendela di sana, dan di sampingnya ada meja makan. Duduk di sana, orang dapat dengan jelas melihat pejalan kaki di jalan luar melalui jendela. Ketika Wu Yang duduk, pelayan bertanya, Tuan Muda, apa yang ingin Anda minum hari ini? Dua botol anggur naga. Sedangkan sisanya, kamu bisa melakukan apa yang kamu anggap cocok. Kata Wu Yang. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Pelayan itu berteriak dan berbalik untuk melarikan diri. Wu Yang menoleh untuk melihat keluar jendela dan terkekeh, ini benar-benar peristiwa yang mengembirakan, sudah lama sekali saya tidak begitu santai. Pada saat ini, seorang pemuda berambut merah di meja sebelah berdiri dan berjalan keseberang Wu Yang. Dia duduk dan berkata, Wu Yang, kamu sepertinya sedikit libur akhir-akhir ini. Orang ini juga mengenakan seragam murid pagoda utama. Wu Yang memandang pemuda berambut merah dan berkata sambil tersenyum, itu kamu, kenapa aku pergi? Pemuda berambut merah berkata, beberapa waktu lalu, sangat sulit bagiku untuk bertemu denganmu di sini, tapi akhir-akhir ini, aku bisa bertemu denganmu setiap hari. Katakan sejujurnya, apakah sesuatu yang baik terjadi? Haha. Wu Yang tertawa keras dan berkata, itu pasti hal yang baik, jika tidak, mengapa saya begitu bahagia? Mata pemuda berambut merah itu berbinar ketika dia bertanya dengan rasa ingin tahu, hal bagus apa. Beritahu aku tentang itu. Saya tidak bisa mengatakannya, saya tidak bisa mengatakannya. Wu Yang menggelengkan kepalanya, berpura-pura dalam. Kamu masih misterius, apakah kamu tertarik? Pemuda berambut merah memandangnya dengan ketidakpuasan. Wu Yang tertawa, ini tidak misterius, ini rahasia kecil, saya benar-benar tidak bisa mengatakannya. Sebenarnya, yang disebut rahasia kecil ini adalah Qin Fei Yang. Sejak dia menandatangani segel budak, dia telah memikirkan cara untuk menyingkirkan kendali Qin Fei Yang. Namun, apapun yang dia lakukan, itu sia-sia. Namun, beberapa waktu lalu, dia tiba-tiba menerima pesan dari sukunya yang mengatakan bahwa Qin Fei Yang telah terbunuh di Qinghai. Saat itu, dia tercengang. Dia tidak pernah berani percaya bahwa ini nyata. Kemudian, dia secara pribadi kembali ke sukunya dan bertanya kepada kepala suku Kilin. Ia mengetahui bahwa berita tersebut sebenarnya dikirim kembali oleh Wu Kai dari Laut Biru. Wu Kai adalah anggota suku Kilin mereka. Dia pasti tidak akan mengirimkan kembali berita palsu. Sekarang dia telah memastikan kematian Qin Fei Yang, tentu saja dia senang. Karena dengan cara ini, dia tidak hanya bisa lepas dari kendali segel budak, tetapi tidak ada yang akan tahu bahwa dia telah menyempurnakan pil darah iblis. Ini bisa disebut sempurna. Oleh karena itu, selama periode ini, dia datang ke pavilion Longfeng setiap hari untuk merayakan kebebasan dan kelahiran kembali. Dia melihat keluar jendela lagi dan bergumam sambil tersenyum, lebih baik bersikap rendah hati sebagai pribadi. Kalau tidak, cepat atau lambat, kamu akan terbunuh. Wu Yang, apa yang kamu gumamkan? Pemuda berambut merah memandangnya dengan bingung. Tidak ada, tidak ada apa-apa. Wu Yang melambaikan tangannya. Kemudian, dia berdiri dan memandang semua orang di aula. Dia tertawa dan berkata, suasana hatiku sedang bagus sekarang. Semua pengeluaranmu hari ini akan ditanggung olehku. Apa? Semua orang tidak bisa tidak melihatnya dengan kaget. Wu Yang tertawa, saya akan mentraktir semua orang minum. Itu hebat. Ada yang mentraktir, sayang sekali jika tidak minum. Pelayan, beri aku beberapa botol anggur naga. Aku harus minum sepuasnya hari ini. Aku juga akan pesan beberapa toples. Pavilion Long Feng sedang gempar. Melihat ekspresi gembira semua orang, Wu Yang menjadi lebih senang dengan dirinya sendiri. Berita terhangat, berita terhangat. Tetapi pada saat ini, seorang pria berkulit hitam berusia dua puluhan berlari ke pavilion Long Feng dengan tergesa-gesa. Berita apa yang membuatmu begitu cemas? Semua orang memandangnya dengan curiga. Wu Yang juga kembali ke tempat duduknya. Dia menyilangkan tangannya dan menatap pelayan itu dengan rasa ingin tahu. Leluhurmu belum mati. Dia kembali. Pria berbaju hitam itu meraung. Apa? Ekspresi semua orang berubah. Wu Yang bahkan lebih terkejut lagi. Sebelum pantatnya sempat memanas, dia tiba-tiba berdiri, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Memadamkan. Tiba-tiba. Dia maju selangkah dan mendarat di depan pria berbaju hitam. Dia meraih pakaian pria itu dan berteriak, apakah ini benar? Pria berbaju hitam itu terkejut. Ia menganggup dan berkata, berita ini datang dari pavilion perdagangan wilayah utara. Benar sekali. Kenapa jadi seperti ini? Wu Yang dengan lemah menurunkan tangannya. Kegembiraan di wajahnya hilang. Berita besar, berita besar. Tiba-tiba. Pemuda lain buru-buru berlari ke pavilion Longfeng. Berita besar apa lagi? Semua orang bingung. Pemuda itu berkata, saya punya teman dari suku Divine Piton. Dia mengirimi saya pesan yang mengatakan bahwa leluhurmu telah kembali dari Qinghai. Dia bahkan menjadi tamu di suku Divine Piton pagi ini. Ini. Semua orang saling memandang. Sepertinya leluhurmu benar-benar belum mati. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir, bagaimana monster seperti itu bisa menjadi hantu yang berumur pendek. Benar, seseorang pasti sengaja menyebarkan rumor di masa lalu. Semua orang mulai berdiskusi. Sial, sial. Wajah Wu yang seram, dia berbalik dan berjalan keluar dengan wajah muram. Wu Yang, kamu mau kemana? Bukankah kamu bilang kamu akan mentraktir kami minum? Kenapa kamu kabur sendiri? Kamu tidak boleh seperti ini. Kamu harus menepati janjimu. Melihat ini. Semua orang cemas. Tetapi pada saat ini, bagaimana mungkin Wu Yang masih ingin mentraktir mereka minum? Tanpa menoleh ke belakang, dia memasuki kerumunan dan menghilang. Titik. Di puncak gunung. Qin Fei Yang akhirnya menerima balasan dari Fatso. Bagaimana itu? Melihat bayangan Fatso, Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Dengan tindakan Tuan Gemuk, tentu saja itu sangat mudah. Fatso tersenyum bangga, dan berkata, Pemimpin suku Piton Ilahi, selain Pei Yu, memiliki empat putra, bernama Pei Zhe, Pei Luo, Pei Yu, dan Pei Lang. Mereka semua berada di pegunungan seniman Beladiri, dan budidaya mereka adalah antara ahli perang bintang 5 dan bintang 7. Tidak buruk, mereka memiliki populasi yang berkembang. Qin Fei Yang tertawa mengejek, dan bertanya bagaimana dengan karakter dan karakter mereka. Pei Zhe dan Pei Luo sama-sama rendah hati. Biasanya, jika tidak ada yang penting, mereka pada dasarnya berkultivasi. Tapi Pei Yu dan Pei Lang adalah dua playboy terkenal. Mengandalkan kekuatan dan latar belakang keluarga mereka sendiri, mereka menindas dan mempermalukan murid tanpa status atau latar belakang. Kata Fatso. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu menyeringai, baiklah, targetnya adalah mereka berdua. Pupil mata Fatso mengerut, dan bertanya dengan hati-hati, Bos, kenapa senyumanmu terlihat sedikit aneh? Apakah begitu? Qin Fei Yang tersenyum dan mematikan kristal gambar. Bagaimana dengan sekarang? Kaisar hantu ular memandangnya dengan curiga. Tentu saja aku harus mencari seseorang untuk mengundang mereka keluar. Qin Fei Yang merenung sejenak, dan tiba-tiba teringat pada seseorang. Orang ini pasti bisa menghubungi Pei Yu dan Pei Lang secara langsung. Ki pertempuran melonjak dan mengalir ke dalam kristal gambar. Lalu ada Wu Yang. Dia kembali ke ruang alkimia dengan linglung dan duduk dengan lemah di samping meja teh. Matanya dipenuhi kepanikan dan tubuhnya gemetar. Tadi dia ketakutan. Berdengung. Tiba-tiba. Kristal gambar di tangannya mulai bergetar. Hmm. Dia segera duduk tegak, matanya penuh keterkejutan. Siapa yang mengiriminya pesan? Apakah itu anggota suku dari suku tersebut? Atau apakah itu setan? Dia mengeluarkan kristal gambar dengan ketakutan dan berusaha keras untuk mengumpulkan keberanian untuk mengaktifkan kristal gambar. Sosok ilusi muncul. Langsung. Tatapannya bergetar dan dia segera berdiri, ekspresinya menjadi sangat hormat. Sudah lama sekali, apakah kamu merindukanku? Qin Fei yang memandangnya dengan mengejek. Kangen kamu. Huff. Aku tidak sabar untuk membunuhmu sekarang juga. Wu Yang diam-diam mencibir, tapi dia tidak berani menunjukkan perbedaan sedikitpun di permukaan. Dia tersenyum datar, tentu saja. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya aku ketika menerima berita kematianmu. Benar-benar. Qin Fei yang bertanya. Dia tahu apa yang dipikirkan Wu Yang di dalam hatinya, tapi dia tidak menunjukkannya. Tentu saja itu benar. Beraninya aku berbohong padamu. Wu Yang menganggup dan membungkuk dengan patuh. Qin Fei yang tidak mau repot-repot berbicara omong kosong, dan berkata, Baiklah, berhentilah menyanjungku. Aku akan memberimu tugas sekarang, bawakan Pei Yu dan Pei Lang kepadaku. Hem. Wu Yang tertegun dan bertanya dengan curiga, Mengapa kamu mencari mereka? Jangan khawatir tentang itu. Bawa mereka ke sini secepat mungkin. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia memberikan koordinat kepada Wu Yang dan mematikan kristal gambar. Kaisar Ular Hantu berkata dengan terkejut, Kamu tidak akan menggunakannya untuk mengancam pemimpin suku Divine Python, bukan? Mengancam. Mengancam. Kamu terlalu naif. Pemimpin suku Python ilahi bahkan bisa membunuh saudaranya sendiri, apakah dia akan peduli pada dua anak laki-laki yang tidak berguna? Qin Fei yang mencibir. Lalu kenapa kamu melakukan ini? Bisakah kamu berhenti membuatku tegang? Kaisar Ular Hantu memelototinya dengan marah. Qin Fei yang tertawa, Bukan hal yang baik bagimu untuk menjadi begitu tidak sabar. Kamu harus tenang saat menghadapi masalah, mengerti. Kaisar Ular Hantu memutar matanya. Siapa yang tidak memahami prinsip-prinsip ini? Tapi sekarang, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia tidak sabar untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan Qin Fei yang. Waktu berlalu, dan satu jam berlalu dalam sekejap mata. Suara mendesing. Tiba-tiba, kekosongan bergetar, dan tiga sosok muncul di depan Qin Fei yang satu demi satu. Pemimpinnya adalah Wu Yang. Dua lainnya tampaknya berusia pertengahan dua puluhan. Mereka tampak baik, tetapi wajah mereka penuh arogansi. Wu Yang membungkuk dan berkata, Salam, kakak seniormu. Hem. Qin Fei yang menganggup dan memandang kedua orang itu. Salah satu pemuda itu melangkah maju dan berkata sambil tersenyum tersanjung, kakak seniormu, saya Pei Yu, dan ini saudara keempat saya, Pei Lang. Salam, kakak seniormu. Pei Lang juga memasang ekspresi tersanjung di wajahnya. Qin Fei yang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Bahkan keturunan para pemimpin suku super ini pun harus menjilatnya. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, saya sudah lama mendengar tentang kalian berdua. Sekarang saya bertemu anda hari ini, anda memang luar biasa. Pei Yu berkata sambil tersenyum, kakak seniormu, kamu terlalu sopan. Dibandingkan kamu, kami masih tertinggal jauh. Pei Lang menambahkan, ya, tolong jaga kami di masa depan, kakak seniormu. Tentu saja, kita semua berteman. Kata Qin Fei yang. Pei Yu melihat sekeliling dan berkata dengan heran, kakak seniormu, bukankah ini dekat dengan suku Divine Piton? Ya, Pei Yu dan aku baru saja di sini memanggang daging bersama sekelompok anak-anak. 1067. Mendengar nama Pei Yu, Pei Yu dan Pei Lang mengangkat alisnya secara halus. Namun, Qin Fei yang menangkapnya dengan jelas dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, kamu sepertinya tidak terlalu menyukai Pei Yi. Bagaimana aku mengatakannya? Pei Yu dan Pei Lang sedikit ragu. Qin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa, kita semua berada di pihak yang sama, tidak perlu menahan diri. Kalau begitu, aku akan langsung ke intinya. Mata Pei Yu penuh cemburu dan kebencian. Pei Yi telah menunjukkan bakat luar biasa sejak dia masih kecil. Tidak hanya para tetua suku yang menyayanginya, bahkan orang tua kami pun sangat menyukainya. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, itu pasti, itu salahnya karena begitu berbakat. Jadi bagaimana jika dia berbakat? Bukankah dia masih yatim piatu yang tidak diinginkan siapapun? Pei Yu mencibir. Pei Lang juga mendengus dan berkata, tepat sekali. Dia dilahirkan tanpa seorang ibu yang mengajarinya dengan baik. Yang dia lakukan hanyalah berpura-pura menyedihkan dan memenangkan simpati dan cinta dari anggota suku. Berpura-pura menyedihkan. Saya telah menghabiskan beberapa waktu bersamanya dan dia sepertinya bukan orang seperti itu. Kata Qin Fei yang Pei Yu berkata, kakak seniormu, jangan tertipu oleh penampilannya. Dia bukan orang baik, jauhi dia di masa depan. Ya ya ya. Dia sama sekali tidak berada di pihak yang sama denganmu. Pei Lang tersanjung. Qin Fei yang tercengang, dan dia berkata dengan nada mengejek, lalu dengan siapa aku harus berada di pihak yang sama. Kami, tentu saja. Dengar, kamu adalah murid dari kepala Master Pagoda. Kamu memiliki status yang mulia dan tidak ada yang bisa menandingimu. Meski kami berdua tidak bisa dibandingkan denganmu, kami tetaplah keturunan pemimpin suku super. Kami tidak akan mempermalukanmu jika kami bersama, kan? Sedangkan Pei Yi, dia hanyalah seorang yatim piatu yang tidak diinginkan siapapun. Hak apa yang dia miliki untuk menjadi temanmu, kan? Keduanya tersenyum patuh. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Skema kedua orang ini sama sekali tidak sederhana. Mereka jelas-jelas berusaha menabur perselisihan. Qin Fei Yang terkekeh dan berkata, saya ingin mendengar kebenaran. Mulai sekarang, Anda adalah teman saya. Keduanya sangat gembira. Bodoh. Wu Yang, yang berada di sampingnya, diam-diam mengejeknya. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Qin Fei Yang, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah berteman dengan dua playboy kayak ini. Pasti ada tujuan di baliknya. Qin Fei Yang melirik Wu yang sebelum tersenyum pada keduanya. Karena kita sudah berteman, aku ingin meminta sesuatu pada kalian berdua. Saudara bela diri seniormu, mengapa kamu begitu sopan? Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, beritahu kami. Kami saudara pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Pei Yu menepuk dadanya dan berkata, Ya, itu tugasku. Pei Lang juga terlihat sangat saleh. Kalau begitu aku akan berterima kasih sebelumnya, saudara-saudara. Qin Fei Yang berkata sambil terkekeh, dan mengeluarkan dua pil bentuk ilusi. Hem, maksudnya itu apa? Mereka berdua meminum pil bentuk ilusi, wajah mereka penuh kebingungan. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Saya ingin Anda menyamar sebagai dua orang. Siapa ini? Keduanya bertanya. Qin Fei Yang berkata, Li He, Sen Fei Yun. Kenapa kita harus menyamar menjadi mereka? Keduanya terkejut. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Samarkan dirimu sebagai mereka dulu, baru aku akan memberitahumu. Ini. Keduanya ragu-ragu. Wajah Qin Fei Yang menunjukkan sedikit ketidaksenangan, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, Baru saja, kalian berdua mengatakan bahwa itu adalah tugasku, dan sekarang kalian berubah pikiran. Sepertinya kalian berdua tidak memperlakukanku sebagai saudara laki-laki. Wajah Pei Yu berubah, dan dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, 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 saudara bela diri seniormu, kamu salah paham. Kata-kata pria sejati bernilai sembilan tripod. Mengapa kita berubah pikiran? Pei Lang menganggup dan berkata, Itu benar. Masalah kakak bela diri seniormu adalah urusan kita. Bahkan jika ada bahaya, kita tidak akan mundur. Sekarang, aku akan menyamar sebagai Sen Fei Yun. Dengan itu, Pei Lang melemparkan pil bentuk ilusi ke dalam mulutnya dan dengan cepat berubah menjadi penampilan Sen Fei Yun. Melihat Pei Lang sudah melakukannya, Pei Yu tidak ragu-ragu lagi. Dia meminum pil bentuk ilusi dan berubah menjadi Li He. Kemudian, keduanya memandang Kin Fei Yang dan bertanya, Apa selanjutnya? Berikutnya, Kin Fei Yang terkeke, dan niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Pertempuran Ki menyembur keluar dari ujung jarinya, dan dua pedang merah Ki memasuki laut Ki keduanya dengan kecepatan kilat. Ah! Keduanya langsung terjatuh ke tanah sambil memegangi perut bagian bawah dan melolong sedih. Wu yang disebelah mereka bahkan lebih terkejut lagi. Dia melirik mereka berdua, lalu menatap Kin Fei Yang dan bertanya, Saudara bela diri seniormu, mengapa kamu melakukan ini? Kin Fei Yang berkata tanpa ekspresi, sebaiknya kamu tidak bertanya tentang urusanku. Ya ya ya. Wajah Wu yang menjadi pucat, dan dia menganggup berulang kali. Dengan lambayan tangannya, Kin Fei Yang mengumpulkan tas Ki An-kun keduanya. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada Wu Yang, potong lidah mereka. Saat Anda melakukannya, cari di tubuh mereka untuk melihat apakah mereka memiliki pil tersembunyi lainnya. Apa? Tubuh Wu Yang gemetar. Wajah Pai Yu dan Wu Yang pucat pasi. Mereka berlutut di tanah, bersujud dan memohon belas kasihan. Melihat Wu Yang tidak bergerak, Kin Fei Yang mengangkat alisnya dan berteriak, apakah kamu tidak mendengarku? Wu Yang gemetar dan buru-buru mengeluarkan belati. Dia memandang Pai Yu dan Wu Yang dan berkata, saya tidak ingin melakukan ini, tetapi saya harus melakukannya. Maafkan saya. Kemudian, dia melangkah maju dan menekan Pai Yu dan Wu Yang. Desir, 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 desir. Setelah beberapa saat, Wu Yang bangkit dan berjalan ke sisi Kin Fei Yang, dan berkata dengan hormat, saya sudah mencarinya. Mereka tidak punya pil lain. Oke. Kin Fei Yang mengangguk. Dia berbalik dan melihat mereka berdua tergeletak di tanah dengan putus asa. Dia berkata dengan dingin, tahukah kamu mengapa aku melakukan ini? Karena begitulah cara ayahmu memperlakukan Sen Fei Yun dan Li He. Hah. Kematian Sen Fei Yun dan Li He ada hubungannya dengan pemimpin suku piton ilahi. Wu Yang wasur riset. Pai Yu dan Wu yang tidak menyadarinya sampai sekarang. Aduh. Mereka ingin menjelaskan dan bertanya, namun lidah mereka terpotong, sehingga tidak bisa membuka mulut. Mereka hanya bisa merintih tak berdaya. Kin Fei Yang berkata, beri mereka pil penyembuh. Setelah mengatakan itu, dia duduk bersila di tanah, memandang ke arah suku divine piton dari jauh, dan menutup matanya untuk bermeditasi. Oke. Wu Yang mengangguk, mengeluarkan dua pil penyembuhan tanpa pola pil, dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Pil penyembuhan hanya memiliki efek penyembuhan. Mereka tidak dapat meregenerasi lidahnya, juga tidak dapat memperbaiki laut Ki yang rusak. Kemudian, Wu Yang berdiri dengan hormat di belakang Kin Fei Yang. Melihat ke belakang sosok di depannya, matanya berkedip. Waktu berlalu. Di tengah malam, Kin Fei Yang akhirnya membuka matanya. Melihat langit malam yang gelap, dia berbisik, akhirnya fajar. Aku bisa mengaktifkan teknik penyembunyian. Awan gelap melonjak di langit. Bulan yang memudar terlihat samar-samar. Pegunungan dan sungai di dekatnya juga sunyi senyap. Sudah waktunya untuk mendeskripsikannya. Dua sinar cahaya keluar dari matanya. Kin Fei Yang mengalihkan pandangannya, bangkit dan menundukkan kepalanya untuk melihat Pei Yu dan Wu Yang. Luka di perut bagian bawah mereka telah sembuh, namun dari siang hingga sekarang, setiap menit dan detik terasa seperti setahun. Kin Fei Yang berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Keduanya terkejut. Kenapa dia tidak membunuh mereka? Apa yang iblis ini ingin lakukan? Kin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim keduanya ke kastil. Dia menoleh untuk melihat Wu Yang di belakangnya dan berkata sambil bercanda, apakah kamu tertarik untuk pergi bersamaku? Ya ya ya. Wu Yang nodet. Hanya hantu yang tertarik. Tapi menghadapi Kin Fei Yang, dia tidak berani menolak, jadi dia hanya bisa gigit jari dan setuju. Tunggu aku. Kata Kin Fei Yang. Hum. Wu Yang was suspicious. Kin Fei Yang berkata lagi, pegang bahuku. Baiklah baiklah. Wu Yang buru-buru mengulurkan tangannya dan menekan bahu Kin Fei Yang. Kin Fei Yang segera mengaktifkan seni penyembunyian dan membawa Wu Yang ke langit dengan kecepatan kilat, memasuki suku Divine Piton. Wajah Wu Yang berubah dan dia berkata secara telepati, tidak pantas menerobos masuk seperti ini, bukan. Seni penyembunyian tidak terlihat dan tidak ada yang bisa melihatnya, jadi Wu Yang tidak tahu bahwa dia sekarang tidak terlihat. Kin Fei Yang berkata pada dirinya sendiri, jangan khawatir, tidak ada yang akan menemukan kita. Wu Yang tidak mempercayainya. Bukankah mereka akan ketahuan jika mereka terbang secara terbuka di atas kota? Bagaimana mungkin? Tapi Kin Fei Yang tidak menjelaskan. Dia menatap kaisar ular hantu yang melingkari pergelangan tangannya dan berkata, di mana pintu masuk ke ruang rahasia. Dengan siapa dia berbicara? Wu Yang menatap pergelangan tangan Kin Fei Yang dengan heran dan melihat gelang indah di pergelangan tangannya. Berbicara dengan gelang, apakah orang ini bodoh? Tapi saat berikutnya, dia tercengang. Gelang itu benar-benar bergerak sendiri dan tiba-tiba muncul kepala ular, memperlihatkan taringnya dan terbang ke arahnya. Wu Yang sangat ketakutan saat itu juga. Berhentilah main-main. Kin Fei Yang memutar matanya ke arah kaisar ular hantu. He he. Kaisar ular hantu menyeringai dan berkata melalui telepati, pintu masuk ke ruang rahasia berada di ruang budidaya pemimpin suku Divine Piton. Memimpin, kata Kin Fei Yang. Lanjutkan ke depan, kata kaisar ular hantu. Kin Fei Yang menyaret Wu Yang, yang ditakuti oleh kaisar ular hantu, dan terbang ke depan. Ternyata gelang itu menjelma dari ular. Setelah menenangkan diri, Wu Yang memandang kaisar ular hantu dan akhirnya menghela nafas lega. Kaisar ular hantu melirik Wu Yang dan secara telepati berkata, Kin Fei Yang, aku hanya ingin menggodanya sekarang, tapi aku tidak menyangka dia akan begitu takut. Dia terlalu pengecut, mengapa kamu menyimpannya? Kin Fei Yang tidak menjawab, tapi ada sedikit niat membunuh di matanya. Setelah beberapa saat, di bawah pimpinan kaisar ular hantu, Kin Fei Yang memasuki aula. Aula utama berkilauan dengan emas dan batu giok dan memiliki aura yang luar biasa. Tapi saat ini, tidak ada seorang pun di sini. Kaisar ular hantu menunjuk ke bagian terdalam aula dan secara telepati berkata, Ruang budidaya ada di sana. Kin Fei Yang berjalan mendekat dan melihat sebuah pintu di dinding, yang tertutup rapat. Kemudian, dia menoleh dan melirik ke aula, dan tidak bisa menahan cemberut. Di aula, tidak ada jejak pemimpin suku Divine Piton. Mungkinkah dia sedang berkultivasi di ruang budidaya sekarang? Jika itu masalahnya, hampir mustahil untuk memasuki ruang rahasia dari ruang budidaya. Kin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan menatap kaisar ular hantu, diam-diam berkata, pergi dan lihat apakah pemimpin suku Piton Suci ada di tempat lain. Oke. Kaisar ular hantu menganggup dan mendarat di tanah, dengan cepat menghilang dari pandangan Kin Fei Yang dan Wu Yang. Ini Wu Yang tercengang. Karena dia menemukan bahwa ketika kaisar ular hantu mendarat di tanah, kulitnya langsung berubah warna menjadi sama dengan lantai. Dia menoleh untuk melihat Kin Fei Yang dan secara telepati berkata, itu tidak mungkin ular hantu, kan? Itu benar. Kin Fei Yang menganggup. 1068. Sekitar satu jam kemudian. Kaisar ular roh kembali dan tertawa dengan suara rendah, dia tidak ada di ruang budidaya, tetapi kamu tidak akan pernah menebak apa yang dia lakukan sekarang. Apa yang dilakukannya? Kin Fei Yang penasaran. Kaisar ular roh berkata, dia bersenang-senang dengan wanitanya, dan dia bahkan membuka berbagai posisi. Menyenangkan sekali. Eh. Kin Fei Yang tercengang. Dia sudah sangat tua, tapi dia masih suka memainkan trik ini. Tidak heran dia memiliki begitu banyak anak. Tapi tiba-tiba, ekspresinya menjadi aneh. Dia memandang Kaisar ular roh dan bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa mereka membuka banyak posisi? Mungkinkah Anda sudah mengintip selama satu jam terakhir? Kaisar roh ular tertawa jahat. Seru sekali, tentu saja saya harus menontonnya lebih lama lagi. Sial. Bukankah aku sudah mengajarimu bahwa itu tidak cocok untuk anak-anak? Dan kamu membuatku menunggu begitu lama. Wajah Kin Fei Yang menjadi gelap. Dia langsung menamparkan kepalanya. Kapan kamu mengajariku itu? Lagi pula, apakah aku dianggap anak-anak? Sejujurnya, usia Kaisar ini adalah sesuatu yang bahkan 10 dari kalian tidak bisa membandingkannya. Kaisar roh ular memutar matanya ke arah Kin Fei Yang. Hentikan omong kosongmu. Sebaiknya kau tidak menonton hal semacam ini di masa depan. Kin Fei Yang mendengus, menoleh untuk melihat pintu batu, dan bertanya bagaimana cara membukanya. Bukankah kamu sangat mampu? Pikirkan caranya sendiri. Kaisar ular roh mendengus dan tampak sangat tidak senang. Katakan itu lagi. Mata Kin Fei Yang menjadi dingin. Kaisar ular roh tersenyum malu dan dengan cepat berkata, buka saja secara langsung, tapi lakukan dengan lembut dan jangan terlalu berisik. Kin Fei Yang berjalan dan mendorong dengan ringan dengan tangannya. Pintu batu itu perlahan terbuka. Ruang budidaya di belakang pintu lebarnya sekitar 100 kaki, tapi tidak ada apa-apa. Hanya ada kasur tua di tengahnya. Kin Fei Yang masuk, melihat ke ruang budidaya, dan bertanya di mana pintu masuk ke ruang rahasia. Itu di samping kasur. Kaisar ular roh memimpin. Tutup pintu. Tanpa menoleh ke belakang, Kin Fei Yang memerintahkan Wu Yang dan melangkah menuju kaus kaki katail. Setelah Wu Yang menutup pintu batu, dia buru-buru mengikutinya. Kaisar ular roh berhenti di depan kasur dan menunjuk ke tanah. Li He dan Sen Fei Yun ada tepat di bawah sini. Kin Fei Yang melirik ke tanah dan mengerutkan kening. Bagaimana kita membuka pintu masuk ini? Ada mekanismenya. Kaisar ular roh terkekeh. Ia mengangkat ekor kecilnya dan mengangkat sajadah, tapi tidak ada apa-apa di bawahnya. Kaisar ular roh merangkak dan menempelkan ekornya ke batu bata, menyebabkannya segera amruk. Retakan. Sementara itu, tanah di sebelah kaki Kin Fei Yang retak terbuka, dan kemudian perlahan terbuka ke kedua sisi. Di bawah celah itu, ada cahaya redup. Ketika retakan itu selebar satu kaki, Kin Fei Yang akhirnya melihat Li He dan Sen Fei Yun. Ruang rahasia di bawahnya hanya lebarnya lima atau enam meter. Mutiara bercahaya tergantung di dinding, memancarkan cahaya redup. Li He dan Sen Fei Yun sedang duduk di ruang rahasia dengan punggung menempel ke dinding. Tubuh mereka berlumuran darah, dan wajah mereka sepucat kertas. Mereka benar-benar kehilangan keanggunan sebelumnya. Bahkan tubuh mereka mengeluarkan bau menyengat. Mereka sebenarnya belum mati. Wu Yang memandang mereka berdua dengan wajah penuh keterkejutan. Dia akhirnya mengerti mengapa Kin Fei Yang menyelinap ke suku Divine Piton di tengah malam. Pada saat yang sama, Li He dan Sen Fei Yun mendengar suara itu dan mengangkat kepala mereka, menatap dingin ke pintu masuk di atas. Mata lemah mereka dipenuhi kebencian dan niat membunuh. Mereka mengira pemimpin suku Divine Piton telah datang. Tetapi ketika pintu masuk ruang rahasia terbuka sepenuhnya dan mereka melihat Wu Yang berdiri di atas, Li He segera mengerutkan kening. Sebagai keturunan langsung suku Kilin, Wu Yang terbilang terkenal di menara utama. Tentu saja Li He bisa mengenalinya. Wu Yang melompat ke ruang rahasia, mengeluarkan dua pil generasi dengan pola pil, dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Lidah mereka yang terpotong segera beregenerasi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah lidah mereka pulih, Li He segera berkata, Wu Yang, kenapa kamu ada di sini? Sen Fei Yun tertegun dan bertanya, Li He, siapa Wu Yang? Dia dari suku Kilin. Li He memperkenalkannya sebentar sebelum melihat Wu Yang lagi dan mengerutkan kening. Mungkinkah suku Kilin Anda juga berkolusi dengan suku Divine Piton? Tapi kalau dipikir-pikir, itu tidak benar. Jika suku Kilin benar-benar berkolusi dengan suku Divine Piton, mengapa Wu Yang memberi mereka pil generasi? Manager Li, ini salah paham. Kami di sini untuk menyelamatkanmu. Wu Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Selamatkan aku. Li Dia tercengang. Dia tidak pernah menyangka Wu Yang benar-benar datang untuk menyelamatkannya. Tidak. Wu Yang sepertinya sedang membicarakan kita. Mungkinkah ada yang lain? Dia buru-buru melihat ke samping Wu Yang, tetapi dia tidak melihat satu bayangan pun. Li He berkata, Bagaimana kamu bisa masuk? Bagaimana kamu tahu kami dikurung di sini? Wu Yang tersenyum malu. Aku jelas tidak memiliki kemampuan itu. Orang yang menyelamatkanmu adalah leluhurmu. Leluhurmu. Li He dan Sen Fe Yun saling berpandangan, mata mereka penuh keterkejutan. Sen Fe Yun memandang Wu Yang dan bertanya, di mana dia sekarang. Aku di sini. Sebuah suara terdengar dari udara tipis. Saat Wu Yang menjelaskan, Kin Fe yang telah melompat ke ruang rahasia. Itu benar-benar suara leluhurmu. Semangat Li He dan Sen Fe Yun terangkat saat mereka buru-buru mengamati area di depan mereka. Karena suara itu datang tepat di depan mereka, tapi mereka tetap tidak melihat siapapun. Kamu ada di mana? Kenapa aku tidak bisa melihatmu? Li He berkata dengan cemas. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, mereka berdua merasakan seseorang memegang pergelangan tangan mereka. Langsung. Keduanya juga memasuki mode sembunyi-sembunyi. Dengan cara ini, mereka juga bisa melihat Kin Fe Yang. Itu benar-benar kamu, Bajingan. Li Dia sangat gembira. Sen Fe Yun juga penuh senyuman. Kin Fe Yang memandang mereka berdua dan berkata, saya tahu Anda memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan, tapi sekarang bukan waktunya. Saat mereka berbicara. Sambil berpikir, Pe Yu dan Sen Fe Yun muncul begitu saja. Ini. Siapa mereka? Mengapa mereka mirip dengan kita? Ketika Li He dan Sen Fe Yun melihat Pe Yu dan Sen Fe Yun, mereka menjadi pucat karena ketakutan. Kin Fe Yang tidak menjawab, menatap Wu Yang, dan berkata, cepat bantu buka pakaian mereka. Baiklah. Wu Yang menganggup, segera berjongkok di tanah, dan melepas pakaian Pe Yu dan Sen Fe Yun. Kin Fe Yang memandang Li He dan Sen Fe Yun, menunjuk ke arah Pe Yu dan Sen Fe Yun, dan berkata, cepat buka pakaianmu dan ganti dengan itu. Hmm. Keduanya saling memandang. Kin Fe Yang mendesak, tidak ada waktu, cepat lakukan apa yang saya katakan. Keduanya menganggup dan segera melepas pakaian mereka. Pada saat yang sama, Wu Yang juga melepas pakaian Pe Yu dan Sen Fe Yun, lalu mengenakan pakaian Pe Yu dan Sen Fe Yun. Setelah semuanya selesai, Kin Fe Yang diam-diam mengucapkan beberapa patah kata kepada Kaisar Ular Roh, dan kemudian memimpin Wu Yang dan Li He ke ruang budidaya. Setelah itu, Kin Fe Yang tidak menunda sejenak, menutup pintu masuk ruang rahasia, mengembalikan kasur ke posisi semula, dan setelah memastikan bahwa tidak ada celah, dia memimpin mereka bertiga keluar dari ruang budidaya. Menutup pintu batu ruang budidaya, lalu bergegas menuju Aula Utama. Adapun Kaisar Ular Roh, dia tidak pergi bersama Kin Fe Yang dan tinggal di ruang rahasia. Di Aula Utama, Kin Fe Yang dan tiga lainnya berlari sepanjang jalan, dan mereka hendak keluar. Suara mendesing. Tapi pada saat ini, diiringi suara sesuatu yang menerobos udara, sesosok cahaya bergegas menuju Aula Utama seperti kilat. Wajah Wu yang berubah, dan dia berkata pada dirinya sendiri, oh tidak, itu adalah pemimpin suku Divine Python. Wajah Li He dan Sen Fe Yun juga berubah. Jangan khawatir, dia tidak bisa melihat kita sekarang. Selama kita tidak membuat suara apapun, meskipun kita berdiri di depannya, dia tidak akan memperhatikan kita. Kin Fe Yang tersenyum dan mengirimkan transmisi suara. Dia menyapu mereka bertiga dan terbang keluar dari Aula Utama tanpa suara. Dia terbang ke langit, melewati pemimpin suku Divine Python, dan keluar kota tanpa menoleh ke belakang. Kami benar-benar tidak ketahuan. Li He dan Sen Fe Yun kembali menatap pemimpin suku Python ilahi yang menghilang ke Aula Utama, dan kemudian berbalik untuk melihat Kin Fe Yang dengan bingung. Sesaat kemudian, Kin Fe Yang akhirnya terbang keluar dari suku Divine Python dan mendarat di puncak gunung di luar kota. Puncak gunung itu tingginya sekitar beberapa ratus kaki, dan tumbuh-tumbuhan tumbuh subur. Li He menoleh untuk melihat suku Divine Python di malam hari dan menghela nafas. Aku tidak menyangka kita bisa melarikan diri hidup-hidup. Itu benar. Sen Fe Yun mengangguk, wajahnya penuh harapan. Kin Fe Yang menutup seni penyembunyian dan tersenyum. Surga membantu yang baik. Kalian berdua adalah orang baik, dan kalian pasti bisa mengubah kemalangan menjadi berkah. Orang baik. Keduanya tersenyum pahit. Tangan kultifator mana yang tidak berlumuran darah. Berapa banyak dari mereka yang berani menyebut dirinya orang baik. Keduanya saling memandang dan mengangguk pada saat bersamaan. Mereka berbalik dan berlutut di depan Kin Fe Yang. Ini. Kin Fe Yang bergegas maju dan membantu mereka berdua berdiri. Dia berkata, Kalian berdua adalah senior yang dihormati. Saya tidak tahan berlutut. Bangunlah dengan cepat. Mengapa saya tidak melihat Anda begitu rendah hati ketika Anda datang kepada saya untuk membeli tanaman obat? Li He memarahi sambil tersenyum dan berdiri tanpa bersikap sok. Kin Fe Yang tersenyum dan berkata, Situasinya berbeda. Saat berbisnis, saya harus menawar. Aku menipumu. Katakan sejujurnya, Kapan aku pernah memanfaatkanmu? Sepertinya kamulah yang memanfaatkanku. Li He memutar matanya ke arahnya. Kin Fe Yang tersenyum malu dan mengeluarkan dua pil laut roh. Dia berkata, Di sini, saya berjanji akan memberikan pil laut roh ini kepada Anda secara gratis. Li He tersenyum tak berdaya dan tidak berdiri pada upacara. Dia mengambil salah satu pil laut roh dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sen Fe Yun juga mengambil yang satunya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia memandang Kin Fe Yang dan menangkupkan tangannya. Saudara kumu, apapun yang terjadi, aku harus mengucapkan terima kasih yang pantas hari ini. Terima kasih. Aku akan selalu mengingat kebaikan yang luar biasa ini. Li He menganggup dan berkata, Ya, jika bukan karena kamu, saya tidak tahu seberapa besar penderitaan kami. Kin Fe Yang tersenyum dan bertanya, Apakah kamu tahu siapa yang ingin berurusan denganmu? Mata Li He menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Ya, itu Fu Anshan. Kepala suku Divine Piton memberi tahu kami. Aku tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Sen Fe Yun juga penuh dengan niat membunuh. Kin Fe Yang tersenyum dan berkata, Kamu tidak perlu melakukan apapun, aku sudah membuat pengaturan, dia tidak akan bisa melompat-lompat terlalu lama, tunggu dan lihat saja. Pengaturan. Keduanya saling memandang dengan sedikit kecurigaan di mata mereka. Kin Fe Yang menjelaskan dengan singkat, tetapi ketika dia menyebut Yan Wei, dia tidak mengungkapkan nama asli Yan Wei. Jadi begitu. Kali ini, kami benar-benar harus berterima kasih padanya. Li He tiba-tiba menyadari bahwa, dia, mengacu pada Yan Wei. 1069. Kin Fe Yang tersenyum. Fu Anshan adalah seekor rubah tua. Jika kita tidak menggunakan beberapa trik, kita tidak akan dapat menemukan kelemahannya. Dia memang seekor rubah tua. Setelah bersamanya selama bertahun-tahun, kupikir aku sangat mengenalnya. Namun pada akhirnya, aku menyadari bahwa itu sama sekali bukan wajah aslinya. Wajah Li He dipenuhi rasa jijik. Mendengar percakapan mereka bertiga, Wu Yang bergidik. Dia tidak menyangka Fu Anshan menjadi orang seperti itu. Tapi dibandingkan dengan Fu Anshan, Kin Fe Yang lebih membuatnya takut. Apapun yang terjadi, dia mampu menyusun strategi. Siapa di seluruh kerajaan ilahi pusat yang bisa menandinginya dalam hal licik dan licik? Apakah dia benar-benar manusia? Wu Yang tidak bisa tidak bertanya-tanya. Momong-momong, seni iblis apa yang kamu gunakan saat membawa kami pergi? Anda melewati pemimpin suku Divine Piton dan tidak memperhatikan kami. Li Dia bertanya. Sen Fe Yun juga memandang Kin Fe Yang dengan rasa ingin tahu. Seni iblis. Kin Fe Yang tersenyum pahit. Dia bukan monster. Bagaimana dia bisa mengetahui seni iblis? Dia menjelaskan, ini adalah seni pertarungan yang bisa membuat seseorang tidak terlihat. Jadi begitu. Li He dan Wu Yang tercerahkan. Sen Fe Yun bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kin Fe Yang berpikir sejenak dan berkata, jangan tunjukkan dirimu di depan orang lain untuk saat ini. Temukan tempat untuk berkultivasi dan jangan mengirim pesan kepada siapapun. Li He mengerutkan kening dan berkata, saya ingin mengirim pesan ke Yaner. Aku mengerti perasaanmu, tapi kamu tidak bisa melakukan itu. Karena jika ada kesalahan, rencana menyingkirkan Fu Anshan dan Wu yang bisa saja gagal. Kin Fe Yang berkata dengan tegas. Ini. Li He ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Baiklah kalau begitu. Yaner mengira aku sudah mati. Tidak masalah jika aku muncul sekarang atau nanti. Bagus kalau kamu bisa berpikir seperti itu. Kin Fe Yang tersenyum. Oh tidak. Tiba-tiba. Sen Fe Yun sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah. Apa yang salah? Kin Fe Yang dan dua lainnya terkejut dan menatapnya dengan heran. Meskipun Pe Yu dan Pe Lang menyamar sebagai kami, meskipun Anda menyita tas dan pil kiankun mereka, menyebabkan mereka tidak dapat menumbuhkan kembali lidah dan berbicara, meskipun Anda melumpuhkan kultivasi mereka dan menyebabkan mereka tidak dapat mengirimkan suara, mereka masih bisa menulis dengan tangan. Misalnya, jika mereka menggunakan darah mereka sendiri untuk menulis beberapa kata di tanah, bukankah pemimpin suku Divine Piton akan mengetahui bahwa kata-kata itu palsu ketika dia melihat kata-kata itu? Kata Sen Fe Yun. Ya. Mata Li He bergetar. Dia buru-buru menatap Kin Fe Yang dan berkata, mumpung masih pagi, ayo pergi ke sana lagi. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, mantra penyembunyian hanya dapat digunakan sekali sehari. Pemimpin suku Piton Ilahi telah kembali ke Aola Utama. Hampir tidak mungkin baginya untuk kembali ke ruang rahasia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sen Fe Yun bertanya. Li He menyarankan, mengapa kita tidak mencari ketua Menara Utama sekarang? Kin Fe Yang tersenyum dan berkata, Senior, jangan khawatir. Bagaimana mungkin aku tidak cemas? Jika dia benar-benar mengetahui bahwa kita telah melarikan diri, dia pasti akan segera melarikan diri. Benua yang terlupakan sangat besar, dan dia sangat kuat. Jika dia ingin bersembunyi, kita tidak akan bisa menemukannya sama sekali. Li He berkata dengan cemas. Kin Fe Yang tersenyum tipis dan berkata, dia tidak akan mengetahuinya karena aku sudah memikirkan hal ini. Jadi ketika aku pergi, aku meminta kaisar ular roh untuk tetap tinggal. Sudah memikirkan hal ini. Keduanya saling memandang. Kin Fe Yang mengangguk. Wu Yang bingung. Lalu apa yang bisa dilakukan kaisar ular roh dengan tetap tinggal? Kin Fe Yang tersenyum tipis dan berkata, hancurkan Peyu dan Sen Fe Yun dan biarkan mereka tetap sadar. Ketika dia melihat mereka tidak sadarkan diri, pemimpin suku Divine Piton tidak akan curiga. Tidak akan curiga. Apakah kamu begitu percaya diri? Li Dia mengerutkan kening. Kin Fe Yang mengangguk. Bagaimana? Li Dia bertanya. Ini sangat sederhana. Saat kamu di penjara, kamu banyak disiksa olehnya, kan? Awalnya tubuhmu sangat lemah, bukan? Kin Fe Yang melontarkan beberapa pertanyaan berturut-turut. Li He juga mengangguk berulang kali. Itu tidak benar. Kamu sangat lemah setelah disiksa olehnya. Menurutnya, wajar jika kamu tidak sadarkan diri. Tentu saja, jika kamu tidak sadarkan diri terlalu lama, orang bodoh pun akan curiga. Tapi masalahnya adalah saat Fajar tiba, dia akan membawa Pe Yu dan San Fe Yun ke Black Queen Mountain untuk bertukar dengan Fu Anshan. Katakan padaku, apakah dia akan curiga dalam waktu sesingkat itu? Jika itu kamu, apakah kamu akan curiga? Kin Fe Yang tersenyum. Tentu saja tidak. Li He dan San Fe Yun menjawab tanpa ragu karena hanya tinggal beberapa jam lagi sebelum Fajar. Kin Fe Yang berkata lagi, selain itu, bahkan jika pemimpin suku Piton Suci mengetahui bahwa itu palsu, Kaisar Ular Roh akan segera memberitahuku. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Tidak ada peluang sama sekali. Li He dan San Fe Yun saling memandang, wajah mereka penuh keterkejutan. Betapa menakjubkan. Dia bahkan sudah memikirkan hal ini sebelumnya. Temperamen anak nakal ini agak terlalu menakutkan. Dia tidak melewatkan satu detail pun. Kin Fe Yang tersenyum dan berkata, ayo pergi ke Gunung Angin Hitam sekarang dan tunggu pertunjukan dimulai. Kamu sebenarnya punya ide yang buruk. Kamu terlalu buruk. Li He memutar matanya ke arahnya dan menambahkan, tapi aku menyukainya. Ketika pemimpin suku Divine Piton mengetahui bahwa putranya sendiri yang terbunuh, ekspresinya akan sangat menarik. Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan tawa. San Fe Yun juga penuh senyuman, tapi ada sedikit ketakutan di matanya saat dia melihat ke arah Kin Fe Yang. Anak ini tidak hanya teliti, tetapi metodenya menyiksa orang juga membuat heboh. Kin Fe Yang bertanya, apakah ada di antara kalian yang mengetahui koordinat Gunung Angin Hitam? Aku tahu. Gunung Angin Hitam tidak jauh dari kota ilahi. Setelah mengatakan itu, Li He memberikan koordinatnya kepada Kin Fe Yang. Kin Fe Yang melambaikan tangannya, dan sebuah portal dengan cepat terbuka. Itu. Bolehkah aku kembali dulu? Wu Yang asket. Tidak. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya. Ekspresi Wu Yang membeku, dan dia hanya bisa mengikuti di belakang mereka bertiga tanpa daya dan memasuki portal. Waktu berlalu. Dini hari. Matahari berangsur-angsur terbit dari cakrawala. Sinar matahari merah menyinari bumi, menyebabkan segala sesuatunya pulih. Di puncak gunung, Kin Fe Yang dan tiga lainnya duduk bersila, menyerap esensi langit dan bumi, mengolah tubuh dan pikiran mereka. Setelah istirahat malam, laut Kisen Fe Yun dan Li He telah pulih, luka mereka sembuh, dan semangat mereka lebih baik. Berdengung. Tiba-tiba, suara mendengung terdengar. Kin Fe Yang tiba-tiba membuka matanya, dan dua sinar cahaya meledak. Dia mengeluarkan kristal gambar itu. Hantu Kaisar Roh Ular dengan cepat muncul. Sen Fe Yun, Li He, dan Wu yang juga membuka mata mereka saat ini dan memandang Kaisar Ular Roh. Bagaimana itu? Kin Fe Yang bertanya. Kaisar Ular Roh berkata, dia telah pergi bersama Pe Yu dan Li He. Kin Fe Yang tersenyum dan bertanya lagi, apakah terjadi sesuatu selama ini? Tidak. Namun, ketika pemimpin suku Divine Piton memasuki ruang rahasia tadi, dia membangunkan mereka berdua. Mereka langsung berteriak, tetapi pemimpin suku Divine Piton mengabaikan mereka. Dia tidak hanya mengabaikan mereka, tapi dia juga memukul mereka dengan baik. Itu sungguh menyedihkan. Kaisar Roh Ular mencibir. Kin Fe Yang tersenyum dan berkata, semuanya sesuai harapan saya. Kaisar Ular Roh bertanya, kalau begitu, haruskah aku segera menemuimu sekarang? Atau haruskah aku menunggumu di Danau Tenang? Kin Fe Yang berpikir sejenak dan berkata, kamu tidak perlu di sini, tunggu aku di Danau Tenang. Oke. Kaisar Roh Ular mengangguk, dan kemudian hantu itu menghilang. Kin Fe Yang menyingkirkan kristal gambar itu, bangkit dan berkata, mereka akan segera tiba. Mari kita bersembunyi di hutan di sana dan menahan aura kita. Sen Fe Yun dan dua lainnya mengangguk dan berdiri. Aura mereka juga tertahan hingga ekstrim. Suara mendesing. Langsung. Mereka berempat berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki hutan tidak jauh dari sana. Suara mendesing. Hampir di saat yang sama ketika mereka memasuki hutan, dua sosok muncul di kehampaan di atas mereka. Itu adalah Fu Anshan dan Yan Wei. Melihat Fu Anshan muncul, Li He dan Sen Fe Yun mengepalkan tangan mereka dan niat membunuh muncul di kedalaman mata mereka. Jantung Kin Fe Yang berdetak kencang, dan dia berkata pada dirinya sendiri, jangan gegabuh. Sen Fe Yun berkata melalui telepati, jangan khawatir, kami tahu apa yang harus dilakukan. Suara mendesing. Saat dia selesai berbicara, empat sosok lainnya muncul di langit di atas gunung besar di seberang mereka. Itu adalah pemimpin suku Divine Piton, Imam Besar, dan Pe Yu. Kaisar Roh Ular tidak berbohong kepada mereka. Kondisi Pe Yu dan Li He lebih buruk dari kemarin. Tubuh mereka dimutilasi dengan parah dan setengah mati. Mereka bahkan kehilangan dua lengan dan ada beberapa lubang berdarah di tubuh mereka. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Namun, keduanya masih melolong dan meratap. Mata mereka yang berlumuran darah terus berkedip ke arah pemimpin suku Divine Piton dan istrinya, mengisyaratkan identitas mereka. Namun, pemimpin suku Divine Piton dan istrinya bahkan tidak melihat ke arah mereka. Suara mendesing. Fu Anshan dan pemimpin suku Divine Piton saling memandang hampir pada waktu yang bersamaan. Saat mata mereka bertemu, percikan api tak terlihat berterbangan. Kamu datang terlalu pagi. Pemimpin suku Divine Piton mencibir. Dia meraih Pe Yu dan Li He dan berjalan menuju Fu Anshan. Ekspresi Fu Anshan berubah. Dia segera mengulurkan tangan dan berkata, jangan bergerak, berdiri saja di sana. Mengapa? Apakah kamu takut aku akan mengambil kesempatan ini untuk membunuhmu? Pemimpin suku Divine Piton menghentikan langkahnya. Matanya penuh penghinaan. Fu Anshan masih khawatir. Dia mundur sedikit lagi dan menatap pemimpin suku Divine Piton dengan waspada. Kemudian, dia mengeluarkan kristal gambar itu dan berkata tanpa basa-basi, bunuh mereka segera. Apakah menurutmu aku bodoh? Setelah aku membunuh mereka, kamu akan mengancamku dengan gambar itu. Lalu apa yang bisa aku lakukan padamu? Jadi, kamu harus menghancurkan image itu terlebih dahulu. Kata pemimpin suku Divine Piton. Saya di sini dengan tulus. Fu Anshan berkata dengan marah. Pemimpin suku Divine Piton langsung mencibir dan berkata, tidakkah menurutmu konyol jika penjahat sepertimu membicarakan ketulusan denganku? Fu Anshan segera membalas dan berkata, aku hanya mengancammu paling banyak, tapi kamu membunuh saudaramu sendiri dengan tanganmu sendiri. Siapa yang lebih konyol? Cukup, jangan sebutkan ini di hadapanku. Teriak pemimpin suku Divine Piton. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu berani melakukannya, tapi takut dikritik. Fu Anshan mencibir dan berkata, cepat, jangan buang waktu semua orang. Mustahil. Kamu harus menghancurkan gambar itu terlebih dahulu, lalu aku akan membunuh mereka. Pemimpin suku Divine Piton berkata dengan nada yang tidak menimbulkan diskusi. Wajah Fu Anshan muram. Tak satu pun dari mereka mempercayai satu sama lain, dan situasinya menemui jalan buntu. Rubah tua versus rubah tua. Siapa yang lebih baik? 1070. Faktanya, siapapun tahu bahwa keduanya menyembunyikan motif tersembunyi. Fu Anshan ingin pemimpin suku Divine Piton membunuh Li He dan Sen Fe Yun terlebih dahulu dan kemudian menggunakan video itu untuk memeras mereka. Lagi pula, tidak ada yang lebih berharga dari video ini. Dia tidak mau menyerah kecuali dia tidak punya pilihan lain. Pemimpin suku Divine Piton memiliki gagasan yang sama. Fu Anshan telah memeras banyak keuntungan darinya di masa lalu. Dia tidak mau membiarkannya begitu saja. Karena itu, dia juga ingin Fu Anshan menghancurkan videonya terlebih dahulu dan kemudian menggunakan Li He dan Sen Fe Yun untuk memeras Fu Anshan. Mata untuk mata. Tapi keduanya tidak bodoh. Mereka tahu apa yang dipikirkan pihak lain, jadi mereka menolak mengambil langkah pertama. Waktu berlalu dengan lambat. Melihat keduanya menolak menyerah, Imam Besar berkata, tidak ada gunanya kebuntuan ini. Tunjukkan ketulusanmu. Jangan main-main. Fu Anshan sangat kesal. Pemimpin suku Divine Piton juga tidak mau. Tapi sekarang, sepertinya tidak ada jalan lain. Oke. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Pada akhirnya, Fu Anshan mengangguk lebih dulu. Karena dia tidak mampu membuang waktu. Dalam dua bulan, dia akan mewarisi posisi wakil Master Pavilion. Ini adalah kesempatan yang dia tunggu-tunggu sepanjang hidupnya. Jika sesuatu terjadi selama periode waktu ini, semua yang telah dia lakukan tidak hanya akan sia-sia, bahkan nyawanya pun akan berada dalam bahaya. Imam Besar berkata, kalau begitu mari kita mulai pertukarannya. Fu Anshan melirik pemimpin suku Divine Piton dan menoleh ke Yan Wei. Kamu pergi. Ya. Yan Wei menanggapi dengan hormat dan terbang menuju pemimpin suku Divine Piton. Fu Anshan memandang pemimpin suku Piton ilahi dan berkata, berikan Li He dan Sen Fe Yun padanya, lalu aku akan menghancurkan videonya. Dengan cara ini, kamu tidak perlu khawatir aku akan menarik kembali kata-kataku. Dengan kekuatanmu, kamu bisa membunuh anak buahku dan mengambil kembali Li He dan Sen Fe Yun. Tidak masalah. Imam Besar mengangguk. Setelah belasan napas, Yan Wei terbang menuju pemimpin suku Divine Piton. Imam Besar menoleh untuk melihat pemimpin suku Piton ilahi dan membujuk, berikan padanya. Meskipun Fu Anshan memeras kita sebelumnya, itu semua sudah berlalu. Sekarang semua orang senang. Ini adalah akhir yang terbaik. Brengsek. Kepala suku Divine Piton mengutup dalam hati. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Fu Anshan, berkata, Aku berjanji padamu, tapi aku punya syarat. Kamu harus menghancurkan kristal gambar itu. Gambar-gambar itu disimpan di image kristal. Hanya pemilik image kristal yang mengetahui apakah gambar tersebut dihancurkan atau tidak. Kepala suku Divine Piton khawatir meskipun Fu Anshan mengatakan bahwa dia telah menghancurkannya, dia tidak melakukannya. Karena itu, dia meminta Fu Anshan untuk menghancurkan kristal gambar itu. Setelah image kristal hancur, semua yang terekam di dalamnya juga akan hilang. Fu Anshan mengangkat alisnya dan mengangguk. Tentu. Kepala suku Divine Piton melanjutkan, juga, apakah Anda mengirimkan video ini kepada orang lain? Gambar yang direkam dapat dikirimkan ke orang lain melalui image kristal. Tidak. Fu Anshan menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu membuktikannya? Kata kepala suku Divine Piton. Fu Anshan berkata dengan marah, bagaimana Anda ingin saya membuktikannya? Kalau saya bilang tidak ada, pasti tidak ada. Bisakah kamu berhenti membuang-buang waktu? Saya tidak yakin dia melakukannya. Karena jika dia benar-benar mengirimkannya kepada orang lain, dia akan menghancurkan video itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia tidak akan bersekongkol denganmu begitu lama. Imam besar berkata dengan suara rendah. Kepala suku Divine Piton memikirkannya dan merasa itu masuk akal. Lalu, dia menyerahkan keduanya kepada Yanwei. Aduh. Keduanya menoleh untuk melihat ke arah kepala suku Divine Piton dan Imam besar, mengaum dengan ganas, mata mereka penuh dengan permohonan. Namun, pasangan itu hanya menatap mereka dengan dingin, lalu menatap image kristal di tangan Fu Anshan. Orang tua mereka ada tepat di depan mereka, tapi mereka tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Apa yang lebih menyedihkan dari ini? Wajah mereka berdua pucat dan gemetar ketakutan. Yanwei berbalik, meraih kepala mereka dengan kedua tangan, memandang Fu Anshan, dan berkata, Tuhan, saya siap. Fu Anshan melirik ke arah kepala suku Divine Piton dan istrinya, lalu mengangguk ke arah Yanwei. Pada saat yang sama, salah satu dari mereka menghancurkan image kristal sementara yang lain menghancurkan kepala Pei Yu dan yang lainnya. Setelah menghancurkan kepala mereka, Yanwei segera melepaskan kecepatan maksimumnya, seperti sambaran petir, bergegas menuju Fu Anshan. Fu Anshan juga segera mengangkat tangannya yang lain, dan pintu teleportasi keluar dari telapak tangannya, langsung terbuka. Saat pintu teleportasi terbuka, Yanwei juga terbang ke depan Fu Anshan. Bagaimanapun, Yanwei sekarang adalah seorang panglima perang, dan kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kemudian, mereka berdua berlari masuk tanpa menoleh ke belakang. Jelas sekali. Fu Anshan sudah menyiapkan pintu teleportasi, takut kepala suku Divine Piton akan menyerangnya. Kepala suku dan istrinya dari suku Piton ilahi tidak mengharapkan hal ini. Saat mereka bereaksi, keduanya sudah menghilang tanpa jejak. Bajingan. Melihat pintu teleportasi yang menghilang, kepala suku Divine Piton penuh dengan penghinaan. Imam Besar berkata, dia telah memeras kita selama bertahun-tahun, tentu saja dia khawatir kita akan menyakitinya. Karakternya seperti semut. Jika bukan karena ini, aku tidak akan mengganggunya. Kepala suku Divine Piton berkata dengan nada menghina. Imam Besar menggelengkan kepalanya dan tertawa, tidak peduli apa, masalah Fu Anshan berakhir di sini. Sekarang, hanya leluhurmu yang tersisa. Mendengar ini, kepala suku Divine Piton segera mengangkat alisnya dan berkata, leluhurmu bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Fu Anshan. Itu benar. Meskipun anak ini lemah, dia sangat cerdik. Lagi pula, sebagai murid langsung dari ketua Master Menara, dia tidak kekurangan apapun sama sekali. Akan sulit membuatnya menghancurkan video itu. Imam Besar khawatir. Kepala suku Divine Piton mencibir, tidak mungkin tidak ada kelemahan di dunia ini. Hanya saja kita tidak mengetahuinya. Itu benar. Imam Besar mengangguk. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, apakah kamu ingin aku berbicara dengannya? Anggap saja itu sebagai ujian. Kepala suku Divine Piton berpikir sejenak dan mengangguk, oke. Imam Besar berkata, kalau begitu saya akan pergi mencarinya besok. Oke. Kepala suku Divine Piton mengangguk lagi, lalu membuka pintu teleportasi, dan mereka berdua masuk satu demi satu. Black Wind Mountain dengan cepat mendapatkan kembali kedamaiannya. Qin Fei Yang dan tiga lainnya tidak terus bersembunyi dan berjalan keluar hutan. Li He bertanya, dia akan mencarimu besok. Apakah kamu ingin bertemu dengannya? Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, tentu saja, karena dia pasti akan menyiapkan hadiah pertemuan yang berharga. Kamu benar-benar anak nakal yang rakus. Li He memutar matanya ke arahnya. Qin Fei Yang tidak merasa ini mengejek sama sekali. Dia terkeke dan berkata, sia-sia menolak sesuatu yang dikirimkan ke rumahku. Baiklah, aku harus kembali. Kalian cari tempat untuk bersembunyi. Oke. Li He dan Sen Fei Yun mengangguk. Qin Fei Yang membuka pintu teleportasi dan hendak masuk, tapi tiba-tiba, dia menamparkan kepalanya dan berkata, benar, aku lupa sesuatu. Apa itu? Keduanya curiga. Namun, Qin Fei Yang tidak melihat ke arah mereka. Sebaliknya, dia memandang Wu Yang. Apa? Kelopak mata Wu Yang bergerak-gerak, dan rasa tidak nyaman yang kuat muncul di hatinya. Qin Fei Yang berkata melalui telepati, tahukah kamu, ada keuntungan lain dari segel perbudakan, yaitu ia dapat mengintip ke dalam pikiran batin Anda. Apa? Tatapan Wu Yang bergetar. Sebenarnya ada hal seperti itu. Lalu, bukankah itu berarti pikiran yang muncul di hatinya sebelumnya sudah diketahui oleh orang tersebut? Tiba-tiba, dia gemetar dan buru-buru berlutut di tanah, memohon, kakak seniormu, tidak, 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 Tuhan, lepaskan aku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku bersumpah, aku akan melayanimu dengan sepenuh hati di masa depan. Sudah terlambat. Kamu sudah tidak berharga. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Sambil berpikir, dia langsung menghapus jiwa Wu Yang. Tanpa menjerit, Wu Yang jatuh ke tanah, mati. Ini. Kejadian tiba-tiba yang tidak terduga ini membuat Li He dan Li Mu tercengang. Orang ini sedang menyempurnakan pil darah iblis, jadi dia pantas mati. Senior, selamat tinggal. Kinfei Yang berkata sambil menangkupkan tangan dan berbalik untuk berjalan ke pintu teleportasi. Pil setan darah. Li He dan Sen Fei Yun gemetar dan menundukkan kepala untuk melihat mayat Wu Yang. Tidak ada emosi lain selain rasa jijik. Orang yang memurnikan pil obat semacam ini pada dasarnya gila dan pantas dibunuh. Sen Fei Yun melihat ke arah pintu teleportasi dan bergumam, dia tenang, teliti, dan tegas. Jika dia tidak mati, dia pasti akan menjadi seseorang yang hebat di masa depan. Benar, cepat atau lambat, kita harus menghormatinya. Li Dia mengangguk. Hanya ada satu pemuda menakutkan di dunia. Danau Yang Menenangkan Di pulau, rerumputan hijau subur bergoyang mengikuti angin, memancarkan vitalitas tak terbatas. Bunga-bunga indah bermekaran satu demi satu. Aroma bunganya memabukkan. Kupu-kupu berwarna-warni menari di antara bunga-bunga seperti peri kecil, lincah dan lucu. Pemandangan di sini sangat mempesona dan damai, seperti surga di bumi. Astaga! Kinfei Yang muncul begitu saja di balkon lantai dua. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia mengagumi pemandangan indah di hadapannya. Jika dia bisa, dia sangat ingin tinggal di tempat seperti ini selamanya, tanpa rasa khawatir dan pembunuhan. Dia ingin menjalani kehidupan yang damai. Kamu kembali. Bagaimana? Kaisar Ular Roh melompat keluar dari rumah dan melingkari pergelangan tangan Kinfei Yang. Kinfei Yang melihatnya dan tersenyum, semuanya beres. Kaisar Ular Roh berkata, kalau begitu aku akan pergi ke kastil untuk berkultivasi. Kinfei Yang buru-buru berkata, jangan. Ada satu hal lagi yang perlu kamu lakukan untukku. Apa itu? Kaisar Ular Roh memandangnya dengan curiga. Kristal lima warna. Aku tidak bisa pergi ke tempat Master Menara setiap hari. Terlebih lagi, teknik penyembunyian hanya bisa digunakan selama satu jam. Jadi, aku ingin kamu membantuku mengawasinya. Kinfei Yang berkata secara telepati. Tidak masalah. Kaisar Ular Roh menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Namun, hal itu belum dilakukan. Lalu, keuntungan apa yang akan saya dapat? Mulut Kinfei Yang bergerak-gerak, dan wajahnya menjadi gelap. Kamu telah mempelajari hal-hal buruk dari serigala bermata putih. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Kali ini, orang yang menjaga Master Menara bukanlah orang biasa. Itu adalah penguasa benua yang terlupakan. Ini hal yang sangat berbahaya, tahu. Kata Kaisar Ular Roh. Kinfei Yang mengusap keningnya, dan berkata tanpa daya, baiklah, setelah masalah ini selesai, saya akan memuaskanmu apapun yang kamu inginkan. Ini yang kamu katakan. Jangan menarik kembali kata-katamu. Kaisar Ular Roh terkekeh dan menghilang dalam sekejap mata. Mengapa semua orang di sekitarku ini tidak mudah untuk dihadapi? Kinfei Yang menghela nafas tanpa daya. Berdengung. Tiba-tiba, image kristal di tangannya berdering. Dia mengeluarkannya, dan gambar Fatso muncul, berkata, Bos, cepat datang ke tempatku. Nada suaranya sedikit cemas. Apa yang salah? Kinfei Yang curiga. Ada sesuatu yang terjadi. Setelah Fatso selesai berbicara, dia segera mematikan image kristal. Kinfei Yang mengerutkan kening, merasa agak frustrasi. Dia baru saja selesai berurusan dengan Li He dan Li Mu, dan sekarang sesuatu yang lain telah terjadi. Mengapa ada begitu banyak hal yang terjadi dalam satu hari? Mendesah. Yang mampu harus melakukan lebih banyak pekerjaan. dan sekarang sesuatu yang terjadi dalam satu hari? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!